Harapan One Health yang efektif dan berkesenambungan diharapkan dapat menekan ancaman penyakit mengeluar baru dan zoonosis di Indonesia. Selamat menikmati! 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 oleh 13 laboratoris, termasuk Diagnostik Diagnostik atau ADD Laboratory sebagai Center Diagnostik for Animal Disease dan mengajari hospital veterinary. Student Activities in Faculty of Veterinary Medicine was done under student organizations that consists of autonomous and semi-autonomous organizations. The autonomous institution are DPM and BEM. DPM has legislation, application, and supervision function. While function of BEM is to provide application, regeneration, development of talent and interest, and community service. The semi-autonomous institution are Ikatan Minat Profesi Veteriner or IMPRUV, and Kampus DAKWA Institution or ANAHO. IMPRUV is divided into four branches, namely kelompok studi perunggasan or CASPER, kelompok pecinta pet animal or PETA, kelompok eksotik, akuatik, dan satwa liar or kelawak, and kelompok ternak besar or kertas. Our students have actively participated in some student exchange program, helped by the faculty in collaboration with other universities in overseas, or helped by International Veterinary Student Association or IVSA. Some of the achievements that have been achieved by our students are... First time to come to Brawijaya University, and I'm absolutely delightful, my first time in Malang. And so it's been very delightful to be here, to talk to your students and your staff. I'm very, very impressed with the standard of the students and the faculty and the resources. You're a very young university, only eight years old, but what I've seen so far has been highly impressive. The collaboration also between the School of Veterinary Medicine and the Faculty of Medicine, I think is first rate. The Dean of the Faculty of Veterinary Medicine has very strong research connections with the Faculty of Medicine, and that is a great, great One Health collaboration. As our Faculty of Veterinary Medicine, Brawijaya University, being one of the world-class universities in Indonesia, we have two different programs. The top program in our faculty is... The first one is the International Exchange Program. So we're active to send our students in foreign countries, like in the Philippines, in Taiwan, in other countries. Not only we send our students to foreign countries, universities, but the students from some of the universities, from abroad, they come also to our faculty. The second program is the three-in-one program. I mean to say that three means we invited the foreign professor, we invited the stakeholder in industrial, so also we invited the local professor in our university in order to students get experience what's going on in international and what's going on in industrial related to veterinary medicine. In this faculty, the lecturers and the students work together to improve the quality of education. The lecture materials include theoretical base to practical learning. We are also facilitated with a complete set laboratory. The leading laboratory is the ADD lab where we research texting DNA in birds. We are also supported by the faculty to participate in national to international competition. I had the change to participate in the Korea International Women's Invention Exposition in June 2018, partially funded by the faculty. I achieved a gold medal and two special prizes from Thailand and Germany. Hopefully, more and more students will be supported by the faculty to reach more achievements. Here, in Faculty of Veterinary Medicine, University of Brawijaya, we can study to be extraordinary students with millions of achievements. I will wait for you to become part of our family in the Faculty of Veterinary Medicine, University of Brawijaya. So, join to our faculty, Faculty of Veterinary Medicine, University of Brawijaya, Viva Veterinary. Last but not least, KH, YES WE ARE! KH, YES WE ARE! Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu para hadirin kegiatan Stadium General Sesi 4 dengan topik penerapan konsep One Health Interdisiplin Ilmu dalam pengayaan materi kuliah dalam rangka implementasi kegiatan pengayaan materi kuliah kerjasama AFKHI dengan FAU. Kami mohon selama acara Bapak Ibu dapat mengaktifkan kamera video dan menonaktifkan audio. Dan untuk pertanyaan dapat disampaikan melalui chat. Dan kami mohon untuk Bapak Ibu yang baru hadir, para peserta dapat mengisi link pre-test yang telah disampaikan kepada chat. dan kami mohon Bapak Ibu para peserta Stadium General untuk mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir karena akan terdapat post-test daftar hadir dan IKM pada akhir acara ini untuk mendapatkan sertifikat dan materi dari pembicara kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Direktur Kesehatan Hewan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Dr. Hewan Nuriani Zainuddin, MSI. Yang kami hormati Dekan Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Brawijaya. Yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Dr. Hewan Nima Derya Istrianti, PhD, yang merupakan Koordinator Substansi Pengawasan Obat Hewan Kementerian Pertanian. Yang kami hormati Bapak Lux Kunman, DVM, PhD. Beliau adalah Country Team Leader FAO Ektat Indonesia. Yang kami hormati Profesor Dr. Agus Wandono MPH Dr. PH dari Indonesia One Health University Network. Yang kami hormati Profesor Dr. Dr. Hewan NLP Indi Dharma Yanti MSI. Beliau adalah Kepala Balai Besar Penelitian Veteriner Bogor. Yang kami hormati Profesor Dr. Dr. Hewan Igusti Ngurah KD Mahardika dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Peserta dan Panitia Stadium General. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada pagi hari ini kita dapat mengikuti secara virtual kegiatan Stadium General Sesi 4 dengan topik penerapan konsep One Health Interdisiplin Ilmu di Indonesia dalam rangka implementasi kegiatan pengayaan materi kuliah kerjasama AFKHI dan FAO. Pada hari Sabtu 26 Februari 2022. Acara yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk mengikuti dengan khidmat. Terima kasih. 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 Tuan Igusti Ngurah Kade Mahardika dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Ujayana. Juga yang kami hormati seluruh hadirin, baik itu kolega dokter hewan maupun juga adik-adik mahasiswa dari seluruh Indonesia, serta seluruh sifitas akademika Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Ujayana. Yang pertama puji syukur Alhamdulillah mari kita senantiasa tanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan nikmat serta karuniannya serta berkahnya pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan serta masih diperkenankan untuk dapat mengikuti bersama acara pamungkas dari seluruh rangkaian Stadium General FKHUB yang dilaksanakan atas kerjasama yang baik antara Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia dengan FAO Ektak Indonesia. Tentu kegiatan ini sangat bermanfaat sebagai salah satu upaya untuk pengayaan materi kuliah khususnya berkaitan dengan topik-topik One Health, Emerging Infectious Disease, AMU, juga Poultry Health, dan Wildlife Disease. Bapak-Ibu yang saya hormati, kita ketahui bersama bahwa peran dokter hewan di dunia saat ini semakin dibutuhkan di berbagai sektor. Secara umum kepakaran dokter hewan diperlukan baik itu untuk menjamin kesehatan bukan hanya pada hewan, namun juga untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, kompetensi dokter hewan saat ini dituntut untuk mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dunia saat ini dan sekaligus juga memberikan solusi atas segala macam tantangan maupun juga isu permasalahan yang sedang dihadapi di masyarakat. Kita ketahui bersama bahwa sejumlah tantangan saat ini di sektor kesehatan hewan dan memerlukan solusi dan juga kompetensi khusus dalam menghadapinya. Di antaranya adalah munculnya berbagai macam penyakit infeksi baru atau Emerging Infectious Disease, juga berbagai macam penyakit-penyakit zoonosis yang mengancam masyarakat, adanya isu seputar antimicrobial resistance atau antimicrobial usage, penerapan konsep one health, dan juga berbagai macam penyakit satwa liar. Adanya kasus-kasus penyakit tersebut merupakan efek dari adanya perubahan ekosistem hutan maupun juga adanya perubahan dalam pola kehidupan di masyarakat yang akan berpotensi mempengaruhi baik itu kesehatan hewan maupun ternak yang ada di sekitar lingkungan masyarakat dan juga beresiko untuk menularkan penyakit kepada masyarakat. Sehingga mengikuti perkembangan kesehatan dunia saat ini tentu perlu untuk adanya pemikiran-pemikiran bersama bagaimana strategi penanggulangannya yang tentu tidak bisa dilakukan secara parsial oleh dokter hewan saja, namun juga perlu pendekatan yang terintegrasi oleh berbagai macam sektor dan perlu adanya kerjasama banyak pihak. Oleh karena itu, maka penerapan konsep One Health ini adalah merupakan suatu kunci yang sangat penting yang perlu untuk kita lakukan sebagai usaha kolaboratif untuk melibatkan berbagai pihak para pakar yang berkompeten di bidangnya dengan ahli kepakaran berbagai lintas sektoral, lintas lembaga, dan juga lintas serata administrasi mulai dari tingkat lokal hingga tingkat internasional. Pemahaman seperti konsep One Health secara integratif ini pun juga sangat diperlukan oleh para pahasiswa kita di Fakultas Kedokteran Hewan se-Indonesia tentunya untuk menyiapkan bekal kompetensi mereka sebagai calon dokter hewan yang siap untuk bisa berkiprah maupun juga untuk bisa menghadapi berbagai macam situasi perubahan di bidang kesehatan di dunia yang akan datang. Oleh karena itu pada kegiatan Stadium General ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Narasumber juga kepada Ibu Direktur bahwa di FKHUB telah melaksanakan empat Stadium General yang pertama adalah dilaksanakan pada awal bulan Februari yang lalu dengan mengundang pakar yaitu Prof. Wayan Tunas Artama dari FKH UGM dan Prof. Wayan Tiwibawan dari FKH IPB kemudian Stadium General Sesi yang kedua kami mengundang Dr. Reza Ferashi dari FKH Universitas Syahkuala kemudian Dr. Widagdo dari FKH UGM dan juga Dr. Imron dari Kementerian Pertanian dan pada Stadium General Sesi yang ketiga minggu yang lalu kami mengundang narasumber Dr. Agustina Dwiwijayanti dari FKH UGM dan Prof. Helmi dari FKH Universitas Air Langga dan hari ini adalah penutup dari rangkaian Stadium General yang kami laksanakan dan sebagai acara puncak dari rangkaian Stadium General ini di tengah kita telah hadir para narasumber dan juga para pakar yang luar biasa yang tentunya akan memberikan pemahaman yang mendalam dalam penerapan konsep One Health Interdisiplin maupun juga terintegrasi ini sebagai upaya untuk pengayaan materi kuliah oleh karenanya pada kesempatan yang baik ini tidak berlebihan jika kami atas nama seluruh sifat akademika Fakultas Kedokteran Hewan UGM mengucapkan ucapan terima kasih dan juga apresiasi yang sebesar-besarnya atas support dan juga kehadiran dari para narasumber pada hari ini kepada Ibu Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Dijen Pertanakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian kepada Koordinator Indohun kepada Country Team Leader FAO Ektat kepada Ibu Profesor Dr. Indi Darmayanti dari Belitifat Bogor juga kepada Bapak Profesor Dr. Igu Stingurah Kademadika dari FKH Udayana atas waktu yang telah disempatkan di sela-sela kesibukan beliau dan aktivitas yang cukup padat pada hari ini untuk dapat sharing dan berbagi bersama dengan kita semua berkaitan dengan konsep One Health sekaligus juga bagaimana pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan untuk berkaitan dengan Poltree Health dan juga vaksinasi pada unggas Bapak Ibu yang kami hormati perlu kami sampaikan juga informasi kepada para mahasiswa peserta Stadium General pada hari ini bahwa selain melaksanakan kegiatan Stadium General kami di Fakultas Kedokteran Hewan Kesehatan Widjaya juga melaksanakan lomba desain poster yang bertujuan sebagai upaya komunikasi edukasi oleh para mahasiswa kepada masyarakat sekaligus juga sebagai lomba artikel ilmiah populer dengan konsep One Health AMR-AMU kemudian Poltree Health tentu sebagai upaya-upaya untuk peningkatan critical thinking mahasiswa berkaitan dengan konsep One Health ini karena tentunya hal-hal semacam ini juga sangat diperlukan untuk penguatan bukan hanya hard skill berkaitan dengan wawasan One Health namun juga konsep dan pemahaman soft skill berkaitan dengan inisiasi, leadership, komunikasi, dan juga persuasi kepada masyarakat untuk terus mengkampanyekan bagaimana peran penting dari One Health ini dalam upaya-upaya untuk pencegahan penularan penyakit zoonosis di masyarakat Bapak Ibu dan juga para peserta kegiatan Stadium General pada hari ini kiranya demikian yang dapat kami sampaikan sebagai pembuka pada kegiatan Stadium General pada pagi hari ini dan kami mohon maaf sekiranya Bapak Rektor akan hadir pada Stadium General pagi hari ini untuk memberikan sambutan dan mungkin memberikan sepatah dua patah kata sebagai apresiasi kepada para narasumber namun karena ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan maka beliau mohon maaf tidak dapat hadir dan menyapa para narasumber dan Bapak Ibu sekalian oleh karenanya kami mohon dengan hormat nanti kepada Ibu Direktur untuk dapat memberikan sambutan juga arahan kepada kita semua sekaligus juga dapat membuka secara resmi acara Stadium General sesi yang keempat atau sebagai puncak dari rangkaian acara Stadium General di FKHUB demikian dari kami selamat mengikuti Stadium General kepada para peserta semuanya semoga mendapatkan manfaat yang sebentar-besarnya dan sekaligus juga akan meningkatkan kompetensi wawasan kita berkaitan dengan konsep World Health dari para narasumber terima kasih kami ucapkan dan salam sehat selalu untuk semuanya wapila taufik balijaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waktu saya kembalikan kepada pembawa acara terima kasih demikian tadi sambutan dari dekan fakultas kedokteran hewan Universitas Brawijaya untuk selanjutnya adalah sambutan dari country team leader FAO Ektat Indonesia kepada Bapak Lux Kunman di VMPHD silakan selamat pagi at the Studium General of resistance and emerging infectious diseases with a one-horse approach kepadah yang terhormat Dr. Nuryani Zainuddin MSI Animal Health Director of the Ministry of Agriculture decaan of the veterinary faculty of the Brawijaya University Dr. Hewan Diyayu Octaviani speakers Prof. Dr. Dr. Hewan Indi Damayanti MSI Balitvet Brogur Prof. Dr. I Kusti Gurag Kadi Mahadika veterinary faculty Udayana Bali and Prof. Dr. Agus Suwandono from Induhun academic staff students and all participants at the Studium General Selamat pagi salam sijakhtara butukita semua first of all I would like to thank the Dean of the veterinary faculty and of the Brawijaya in university for the opportunity given to FEO Ektat Indonesia I would also like to express my gratitude to the Director General of Livestock and Animal Health through the Director of Animal Health who continues to work together more synergistically in dealing with issues related to animal health and one health I would like to thank all the speakers and welcome to all the students participating in the Studium General the Faculty of Veterinary Medicine as a higher education institution is very strategic in producing veterinary professionals they are the future in Indonesia and globally therefore the quality of these human resources must be continuously supported to improve their quality FEO Ektat Indonesia together with DGL AHS in collaboration with the Indonesian Veterinary Medicine Faculty Association IFKHI is supporting 11 IFKHI members in order to improve and enrich materials related to global issues such as emerging infectious diseases zoonosis AMR poultry health always a one health approach today I would like to congratulate you on joining the Studium General organized by the Veterinary Faculty of the Brawijaya University hopefully it can provide positive input for students and can be used as teaching materials in the curriculum of the Indonesian Faculty of Veterinary Medicine I wish you all successful and interesting to the General Terima kasih Demikian tadi sambutan dari Country Team Leader FAO Ektat Indonesia dan untuk acara selanjutnya adalah opening remark yang akan disampaikan oleh Direktur Kesehatan Hewan Dijen Pertanakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan hormat kepada Dr. Dr. Hewan Nuriani Zainuddin MSI silakan Terima kasih Baik kami sampaikan kembali Baik sambil menunggu beliau kami sampaikan kembali kepada Bapak Ibu peserta Stadium General untuk mengisi pretest pada chat link pretest pada chat dan kami mohon dapat mengikuti acara sampai akhir dikarenakan di akhir acara akan ada posttest pengisian daftar hadir dan IKM untuk dapat menerima sertifikat dan materi para narasumber kita pada pagi hari ini Baik untuk acara selanjutnya adalah opening remark yang akan disampaikan oleh Direktur Kesehatan Hewan Dijen Pertanakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan hormat kepada Dr. Dr. Hewan Nuriani Zainuddin MSI disilahkan terima kasih Terima kasih. Sebentar dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati Rektor Universitas Brawijaya, yang saya hormati Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya, kemudian yang saya hormati tim leader FAO Ektat Indonesia, Bapak Dr. Lux Komen. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu para narasumber, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama di dalam kondisi sehat walafiat, dalam rangka mengikuti kegiatan Stadium General secara online yang dilaksanakan oleh Universitas Brawijaya, Fakultas Kedokteran Hewan, di dalam menjawab permasalahan terkait dengan kesehatan global melalui pendekatan One Health. Jadi ini merupakan saya pikir kegiatan rangkaian yang dilaksanakan oleh Direkturat Kesehatan Hewan, Direkturat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, bersama-sama dengan FAO, bersama dengan Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan seluruh Indonesia, dan kali ini diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya. Dan tentunya kegiatan ini dirangkaikan dalam rangka implementasi materi pengayaan mata kuliah terkait dengan penyakit infeksi baru, One Health, antimikrobial resistant, antimikrobial use, dan terkait juga dengan kesehatan unggas. Saya melihat bahwa kegiatan seperti yang sedang berjalan ini tentunya dapat membantu memperluas pemahaman berbagai isu-isu penting terkait dengan kesehatan hewan, dan tentunya ini menjadi bagian untuk penyebaran kepada halayak di luar, yang memang tentunya yang terkait juga dengan instansi layanan kesehatan hewan, yang memang selama ini diampu oleh kami pada Direkturat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Bapak-Ibu, para hadirin yang saya hormati, kita sering mendengar berbagai isu terkait dengan kesehatan global yang sedang kita alami. Setidaknya kalau kita melihat perkembangan kesehatan global, setidaknya ada enam isu kesehatan yang perlu menjadi perhatian kita bersama seluruh bangsa dan masyarakat. Misalnya isu pertama terkait dengan pandemi yang sedang kita alami dengan pandemi COVID-19, dan juga pasti di kedepan juga akan ada ancaman-ancaman pandemi selanjutnya. Kemudian isu kedua terkait dengan lingkungan bagaimana perubahan iklim dan berbagai polusi udara yang tentunya juga mempengaruhi kesehatan populasi manusia, tetapi tidak hanya kesehatan populasi manusia, tetapi terkait dengan kesehatan hewan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari isu lingkungan ini. Kemudian isu kesehatan global tentang bagaimana disparitas ekonomi dan akses ke pelayanan kesehatan, dan bagaimana kita tahu juga bahwa masyarakat di seluruh dunia merasakan kekurangan terkait dengan akses di dalam pendidikan kesehatan dan di dalam dasar dan perawatan kesehatan. Ini termasuk juga salah satunya terkait dengan bagaimana pelayanan kesehatan hewan juga memiliki peran yang penting di dalamnya. Terus kemudian terkait dengan isu yang keempat, terkait dengan isu politik tentang bagaimana akses yang tidak memadai keperawatan kesehatan, tentunya diperburu ketika politik internasional ikut campur dan konflik antar negara seperti yang kita alami saat ini, bagaimana konflik antara Rusia dan Ukraina sudah mempengaruhi terkait dengan berbagai sektor yang sekarang kita alami, padahal masih awal kondisi saat ini. Kemudian isu yang kelima terkait dengan penyakit tidak menular, seperti jantung, stroke, kanker, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya, dan menurut WHO sebenarnya penyakit tidak menular ini menyumbang setidaknya 70% dari semua kematian di seluruh dunia. Tetapi memang ini tidak terlalu terkait dengan isu terkait dengan kesehatan hewan, tetapi di isu yang selanjutnya terkait dengan kesehatan global menyangkut kesehatan hewan, kemudian sumber, dan ketersediaan makanan atau pangan yang biasa kita sebut sebagai ketahanan pangan, food security. Ini menjadi bagian yang sangat penting di dalam isu global. Dan tentunya tentang bagaimana sektor pertanian, khususnya di bidang kesehatan hewan, secara alami yang pasti terkait dengan kesehatan manusia. Kemudian bagaimana kontribusi daripada kesehatan hewan di dalam penjaminan ketersediaan, dan juga penjaminan keamanan rantai pangan yang bersumber pada hewan, yang ujung-ujungnya juga akan bersumber kepada kesehatan manusia. Bapak-Ibu yang saya hormati, dengan memperhatikan berbagai isu kesehatan global yang sudah kami sampaikan tadi, maka disadari bahwa peran dari bidang kesehatan hewan adalah bidang yang sangat esensial di dalam mendukung kesehatan global. Sebut saja bagaimana kesehatan hewan dapat berkontribusi di dalam mencegah, mendeteksi, kemudian merespon ancaman pandemi selanjutnya. Dan seperti juga bahwa peran kesehatan hewan di dalam penjaminan ketersediaan dan keamanan pangan, bidang-bidang yang bergerak di sektor reproduksi, sektor kesehatan hewan, oleh karena itu maka peningkatan kapasitas dan kompetensi dokter hewan ini dirasakan sangat penting untuk memastikan bahwa bidang kesehatan hewan dapat melaksanakan perannya di dalam mendukung kesehatan global yang baik. Tentunya dalam hal ini mungkin di Indonesia. Bapak-Ibu yang saya hormati, berbicara tentang ancaman pandemi, maka kita tidak bisa lepas dari diskusi tentang penyakit infeksi baru. Karena rata-rata ancaman pandemi itu berasal dari penyakit infeksi baru atau biasa kita lebih keren kita sebut sebagai penyakit emerging disease atau emerging infectious disease atau re-emerging infectious disease. Di mana penyakit infeksi baru ini bisa disebabkan oleh agen yang baru muncul atau agen yang pernah muncul kemudian muncul kembali mengancam terkait dengan kesehatan hewan dan kesehatan manusia. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa 60 persen penyakit pada manusia yang bersumber dari hewan itu bersifat zoonosis. Kemudian berbagai literatur juga menyebutkan bahwa 75 persen penyakit infeksi baru pada manusia itu bersumber dari hewan. Bahkan tercatat setiap tahunnya ditemukan 5 penyakit baru pada manusia dan 3 diantaranya berasal dari hewan. Kemudian dari berbagai laporan juga tercatat terdapat 2,5 miliar kasus zoonosis setiap tahunnya pada manusia dan mengakibatkan sebanyak 2,7 juta kematian manusia. Oleh karena itu, hal ini perlu menjadi perhatian penting bagi kita semua. Kemudian kita harus memberikan upaya-upaya, baik itu upaya pencegahan, kemudian upaya deteksi, kemudian upaya respon pada sumber penyakit, yaitu pada hewan. Serta agen-agen penyebab zoonosis perlu menjadi fokus utama yang ditanggulangi, dikendalikan secara bersama melibatkan sektor terkait. Jadi lintas sektor. Bapak, Ibu, tadi saya menyebutkan bahwa ada 3 fokus, yaitu pencegahan, deteksi, dan respon. Ini menjadi bagian daripada, kalau kita baca di background saya, itu adalah konsep bagaimana kita pengendalian untuk konsep One Health. Jadi ini yang perlu kita tekankan terkait dengan bagaimana kita bisa melakukan pencegahan, bagaimana kita melakukan deteksi, dalam hal ini deteksi dini, dan kemudian bagaimana kita merespon jika penyakit zoonosis tersebut atau penyakit infeksi baru tersebut muncul. Nah, Bapak, Ibu, para peserta Stadium General yang saya hormati, perlu kita pahami secara bersama bahwa selain ancaman daripada penyakit pandemi dan munculnya penyakit infeksi baru, kita juga perlu memberikan perhatian, jangan sampai kita lupa dengan bagaimana kita kemudian terlalu fokus pada pandemi juga, dan muncul penyakit infeksi baru, tetapi perhatian kita juga perlu diberikan kepada resistensi antimikroba. Resistensi antimikroba merupakan ancaman serius bagi berlangsungnya ketahanan pangan, di samping dengan pembangunan kesehatan hewan yang berkelanjutan. Bahkan beberapa ahli menyebutkan bahwa resistensi antimikroba itu bisa dikatakan sebagai silent pandemi. Jadi bisa juga disebut sebagai pandemi, tetapi karena mungkin sifatnya yang tidak terlalu kelihatan dan kemudian melambat, maka biasanya para ahli menyatakan itu sebagai silent pandemi. Bahkan pada tahun 2016 sudah dirilis sebuah laporan global review terkait dengan perkembangan resistensi antimikroba. Dan laporan tersebut menggambarkan suatu model simulasi di mana kejadian resistensi antimikroba diprediksi akan menjadi pembunuh nomor satu di dunia pada tahun 2050 dengan tingkat kematian mencapai 10 juta jiwa per tahun. Dan berdasarkan prediksi atau forecast yang sudah dilakukan bahwa hotspot kematian itu berada di kawasan Asia, termasuk Indonesia. Nah, menyadari ancaman ini, tentunya Kementan, dalam hal ini kami, dan Direkturat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama-sama dengan lembaga dan stakeholder lainnya telah menyiapkan rencana strategis peta jalan di dalam upaya memerangi laju resistensi antimikroba tersebut dengan kerangka kerja kesehatan terpadu atau yang kita sebut sebagai one health. Jadi konsep terkait dengan penanganan penyakit zoonosis, konsep terkait dengan penanganan PIB, dan konsep terkait dengan penanganan memperlambat laju antimikroba resisten, itu kita buatkan peta jalan dengan kerangka kerja kesehatan terpadu atau yang kita kenal sebagai one health. Nah, Bapak-Ibu yang saya hormati, sesuai dengan Amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang peningkatan kemampuan di dalam mencegah, mendeteksi, merespon wabah penyakit pandemi global, pandemi global, dan kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia, maka di dalam instruksi presiden nomor 4 itu ada dua, ada tiga elemen yang menjadi titik, apa namanya, titik target. Yang pertama adalah penyakit zoonosis, kemudian yang kedua adalah PIB, dan yang ketiga adalah antimikrobial, yang dinyatakan di dalam instruksi presiden nomor 4 itu harus dilaksanakan oleh lintas sektor, kementerian, dan lembaga melalui pendekatan one health, di mana salah satu di dalam amanat instruksi presiden itu termasuk di dalamnya adalah pendidikan tinggi, dikti. Nah, oleh sebab itu, penting sekali, tentunya kita melakukan pengembangan-pengembangan terkait dengan kurikulum yang ada di masing-masing perguruan tinggi, tentunya yang memiliki fakultas kedokteran hewan untuk secara aktif mendisiminasikan terkait dengan bagaimana pengendalian zoonosis, PIB, dan AMR ini kita laksanakan tentunya di dalam kerangka one health. Bahkan di dalam agenda kesehatan global disebutkan bahwa pentingnya pendekatan multisektor, lintas sektor, termasuk di dalamnya peran dari para akademisi di dalam memperkuat kapasitas global dan negara untuk mencegah, mendeteksi, merespon ancaman penyakit infeksi baru, pandemi, dan resistensi antimikroba. Untuk itu, perubahan kurikulum itu menjadi hal yang mutlak tentunya kita lakukan, terutama di dalam bagaimana tadi mendisiminasikan baik dari segi penjagaan, kemudian bagaimana dalam rangka respon, dan bagaimana di dalam rangka deteksi, tentunya di dalam payung kerangka one health untuk penanganan penyakit zoonosis, penyakit infeksi baru, dan pengendalian antimikroba. Bapak-Ibu yang saya hormati, sebelum kami mengakhiri sambutan ini, dan pada kesempatan yang baik ini, secara khusus kami berharap kepada Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya, dan tentunya untuk asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia untuk dapat berperan sebagai bagian dari solusi di dalam memperkuat kapasitas negara kita, di dalam bagaimana kita mencegah, mendeteksi, dan merespon ancaman pandemi, dan bagaimana kita bisa mengendalikan atau memperlambat laju daripada resistensi antimikroba, tentunya dalam kapasitas one health. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu, nanti secara detail kami terkait dengan bagaimana AMR kita-kita kendalikan, dan bagaimana PIB dan so onosis, saya pikir sudah ada beberapa narasumber yang akan menjelaskan lebih detail, tentunya dengan kegiatan stadium general ini untuk memperkaya kurikulum dengan harapan bahwa mahasiswa, akademisi, ataupun lulusan dari Fakultas Kedokteran Hewan itu sudah memiliki kapasitas, sudah memiliki pengetahuan, kapasitas, di dalam bagaimana tadi mencegah, kemudian mendeteksi, dan merespon, terkait dengan tiga hal tadi yang kami sampaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa meridoi dan memberikan kemudahan atas usaha-usaha baik kita semua, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Stadium General Online pada Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Brawijaya, dengan ini kami nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Demikian tadi adalah opening remark yang disampaikan oleh Direktur Kesehatan Hewan, Dijan Pertanakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Terima kasih Ibu. Dan yang terhemat hadirin sekalian, kami mohon untuk dapat menyalakan kamera video untuk dapat berfoto bersama secara virtual. Mohon bantuannya, Dr. Arvan. Oke, baik. Halaman pertama. Halaman kedua. Halaman ketiga. Halaman keempat. Halaman kelima. Halaman keenam. Halaman ke tujuh. Halaman ke delapan. Halaman ke sembilan. Sudah. Terima kasih, Dr. Arvan. Baik, kami sampaikan kepada Ibu Dirkeswan untuk bisa meninggalkan acara karena beliau ada kegiatan yang lain. Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini, Ibu. Dan Bapak Ibu hadirin peserta Stadium General, sebelum kita mengikuti acara selanjutnya, agar acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, kami mohon untuk dapat berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, disilahkan. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu peserta Stadium General, untuk sesi selanjutnya adalah pemaparan dari para narasumber pada sesi pertama yang akan dipoderatori oleh Dr. Hewan Sutilistra Adrenalin MSC. Kepada beliau, disilakan. Baik, terima kasih, Ibu Novi, untuk kesempatannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas segala kebaikannya, sehingga pada hari ini, yang berbahagia ini, kita dapat melaksanakan kegiatan Stadium General Sesi 4. Walaupun acara dilaksanakan secara daring atau virtual, tentunya tidak akan mengurangi makna dan tujuannya. Yang saya hormati, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya, kemudian para narasumber atas kesediaannya berbagi ilmu pada hari yang cerah ini, kemudian panitia pelaksana dan sifitas akademika Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya, serta tidak lupa, Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa seluruh peserta webinar yang hadir di dalam ruang virtual saat ini. Ini tidak hanya datang dari UB saja, mahasiswa UB, tetapi ada dari Universitas Syahkwala, kemudian Universitas Pejajaran, Universitas Udayana, kemudian Universitas Erlangga, Universitas Gajah Mada, kemudian ada juga Bapak, Ibu dari Balai Veteriner Medan, kemudian ada lagi dari Badan Karantina Pertanian, BPTU HPT Denpasar, kemudian Dinas Pertanakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, kemudian ada dari Poltri Indonesia, kemudian ada Bapak, Ibu, dokter hewan yang lainnya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini akan dibagi menjadi dua sesi, di mana sesi yang pertama akan dibantu oleh saya sendiri, dokter hewan seruti listra adrenalin MSC, dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya, selama kurang lebih akan memandu selama dua jam ke depan. Kemudian pada sesi yang kedua akan dipandu oleh dokter hewan indah. Sebelumnya sudah dikatakan oleh Budekan bahwa hari ini merupakan stadium general sesi yang terakhir, dimelalui stadium general sesi 4 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya, dalam rangka implementasi kegiatan pengayaan materi kuliah kerjasama AFKHI FAO, bersama lima narasumber, yang akan saya moderatori ada tiga narasumber yang berkompeten dalam bidangnya. Marilah kita memahami bersama mengenai penerapan konsep one-hold interdisiplin ilmu dalam pengayaan materi kuliah. Pada sesi ini sudah ada tiga narasumber yang luar biasa, yaitu ada dokter hewan ima deria isri yanti, PSD, beliau merupakan koordinator substansi pengawasan obat hewan, Kementerian Pertanian, kemudian ada Bapak Luke Schumann, DVM-PSD, from country, team leader FAO Ektat Indonesia, kemudian yang terakhir ada Profesor Dr. Agus Wandono M. PH, Dr. P. PH dari Indonesia One Health University Network atau Indohon. Akhir sesi ini dapat berjalan dengan baik, diharapkan kepada seluruh audiens untuk tidak menyalakan mic selama pemaparan narasumber berlangsung. Audiens dapat mengajukan pertanyaan pada kolom chat yang nanti akan didiskusikan setelah ketiga pembicara selesai menyampaikan materinya. Tanpa perlu berpanjang lebar lagi, untuk kesempatan yang pertama, saya berikan kepada Dr. Hewan Nima Deria Isriyanti, PSD, yang merupakan koordinator substansi pengawasan obat hewan, Kementerian Pertanian. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau. Dr. Hewan Nima Deria Isriyanti, PSD, merupakan ibu dari dua anak, lahir di Blitar pada tanggal 27 Juli 1965. Beliau menamatkan pendidikannya S1 di FKH Universitas Erlangga, kemudian S2 dan S3 di Faculty of Pharmaceutical Sciences, Universitas Tohoku, Jepang. Beliau akan memaparkan materi mengenai kebijakan pemerintah tentang penggunaan antibiotik. Dr. Ria, kepada Dr. Ria, kami persilahkan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selamat pagi, Dr. Suruti. Dr. Suruti, selamat pagi. Yang jelas week-end ini kita masih bersemangat untuk terus men-share beberapa ilmu kita. Baik, yang saya hormati, mohon izin Ibu Direktur Keswa, Ibu Dekan, dan Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya, dari Pak Luk, dari FAOEK, terima kasih Pak Luk yang tidak pernah berhenti ya, men-support kegiatan kita, Bapak Ketua AFKHI, juga Bapak Ketua Induhun, Bapak Ibu para narasumber yang hadir pada hari ini, yang akan mengisi acara kita pada acara Universitas Brawijaya, Fakultas Kedokteran Hewan, Bapak Ibu atau teman-teman ya, adik-adik dari mahasiswa, dari seluruh Indonesia mungkin ini kesemuanya hadir, karena saya melihat Zoom yang hadir pada hari ini cukup banyak, sekitar 423. Ini luar biasa buat saya ini. Jadi mari kita sama-sama semangat di weekend ini pun, tetap kita menambah ilmu kita. Baik, saya mohon izin untuk share. Mudah-mudahan sudah bisa tampak. Apa, sudah terlihat ya? Sudah, dokter ya. Nanti mohon izin, nanti kalau sampai tidak terlihat, kami diberitahukan untuk bisa nanti mengulangi kembali. Dan saya berharap sinyal juga hari ini bersahabat, karena memang kelemahan kita. menurut saya. Baik, bagaimana kebijakan pemerintah tentang penggunaan antibiotika? Mohon izin, sekiranya ini Ibu Direktur, kebetulan berlil, hari ini ada hal yang harus diselesaikan dan menugaskan saya untuk memaparkan kebijakan pemerintah tentang penggunaan antibiotika. Nah, ini karena Bapak, Ibu, mahasiswa yang semuanya hadir. Jadi, range dari peserta cukup lebar. Saya mencoba mengulas juga apa menjadi latar belakang dari resistensi antimikroba. Jadi, resistensi antimikroba di mana kemampuan mikroba untuk melawan efek obat yang pernah berhasil dalam mengobati penyakit yang sebabkan oleh mikroba tersebut. Jadi, di sini juga resistensi antimikroba bagian dari AMR karena hanya berlaku untuk bakteri yang resisten terhadap antibiotika saja. Dalam hal ini untuk antibiotika. Kalau kita bicara terkait dengan antimikrobial, tentunya tidak hanya antibiotika. Tentunya ada beberapa lagi hal lainnya yang memang berfungsi untuk membunuh mikroba tersebut. Baik, dalam tadi paparan atau sambutan dari Ibu Direktur sudah dikatakan bahwa seperti silent pandemi atau pandemi di mana ini memang betul-betul merupakan ancaman global yang dikatakan oleh diprediksi di tahun 2006 menjadi pembunuh nomor satu. Tentunya di situ dikatakan 10 juta orang meninggal per tahunnya dan menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan penyakit diabetes, penyakit jantung yang lainnya. Ini tentunya menjadi, betul-betul menjadi ancaman global untuk kesehatan masyarakat dan kesehatan hewan karena misalnya potensi munculnya bakteri yang resisten terhadap antibiotik atau bakteri yang super. Ini tentunya penyebabnya banyak sekali. Tentunya ada yang misuse atau penggunaan yang tidak tepat, overuse misalnya juga ya penggunaan yang berlebihan atau penggunaan yang kurang dari misuse tersebut atau penggunaan yang tidak tepat dari antibiotika ini sehingga berdampak kepada kesehatan masyarakat, kesehatan hewan. Tentunya ini juga menjadi berdampak pada lingkungan terkait dengan resistensi antimikroba. Ini adalah harus terus menjadi concern kita yang mana di kedepannya menjadi ancaman. Saya katakan bahwa ini menjadi ancaman yang harus kita lihat bersama-sama, yang harus kita konsentrasikan penuh, bagaimana kita bersama-sama mengendalikan resistensi. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh hanya satu kementerian, tapi betul-betul seluruh orang harus seribat di dalamnya. Nah ini pendekatannya, betul tadi menjadi gambaran dari kegiatan kita hari ini adalah One Health, di mana secara persepsi global, resistensi antimikroba. Ini adalah masalah yang dikaitkan dengan berbagai sektor. Tentunya sektor masyarakat, kesehatan hewan, perikanan, agrikatur, rantai pangan, dan lingkungan. Nah ini betul-betul sangat kompleks sekali, sehingga memang AMR masuk dalam apa yang menjadi kegiatan dalam One Health. Nah setiap nanti, tentu akan kami jabarkan lebih lanjut. Baik, terkait dengan kuman, saya juga mendengar bahwa ini sesi yang terakhir, sesi keempat ya. Tentunya sebelumnya juga sudah ada dari sesi-sesi sebelumnya terkait dengan kuman apa saja yang sudah resistensi yang ada di dunia ini. Tentunya sudah banyak sekali dan laporan-laporan juga sudah banyak yaitu terkait dengan MRSA, VRE, EESBL. Ini yang betul-betul nanti ke depannya menjadi acuan atau menjadi suatu tonggak kebijakan apa yang harus dilakukan. Artinya antibiotika apa saja yang masih bisa digunakan dan apa saja antibiotika yang hanya kita serahkan di sektor kesehatan manusia. Baik, ini adalah gambaran dari berapa aturan yang terkait dengan obat hewan atau penggunaan obat hewan yang tidak saja sedih itu tapi bagaimana terkait dengan kesuruhan dari pengendalian MRSA. dari Kementerian Pertanian yang di Direkturat Kesehatan Hewan sudah menerbitkan fermentan 14-2017. Yang di dalamnya itu mengamanahkan per 1 Januari 2018 tidak boleh menggunakan antibiotika untuk tujuan berutomotor. saya rasa Bapak-Ibu yang ada di bekerja di Pertanakan atau teman-teman mahasiswa, ini sudah berkali-kali juga saya hadir untuk mengingatkan bahwa per 1 Januari 2018 tidak boleh menggunakan antibiotika untuk tujuan pemacu pertumbuhan. Antibiotika hanya bisa digunakan untuk tujuan terapi dan jelas sekali dengan dosis terapi digunakan dalam waktu hari untuk terapi artinya 7 hari yang di-state di dalam fermentan 14-2017. Hal ini tentunya diturunkan juga di dalam jenis pakan terapi terkait antibiotika apa saja yang masih boleh ditambahkan di dalam pakan untuk tujuan terapi bukan untuk tujuan berutomotor bukan untuk tujuan pemacu pertumbuhan sehingga tidak akan terjadi resistensi antimikroba karena sepanjang hidup ayam itu diberikan antibiotika. Jadi hanya berdasarkan diagnosi yang tepat jadi sebalik dikatakan kepada adik-adik yang di mahasiswa bahwa bagaimana profesionalisme kita sebagai dokter hewan ini ada di dalam fermentan 14-2017 di mana diagnosi yang tepat maka diberikan antibiotika. Jadi tidak berdasarkan sepanjang hidup ayam itu diberikan antibiotika. Jadi pada saat ayam itu sakit dengan diagnosi yang tepat maka diberikan antibiotika yang tepat. Jadi inilah kegunaannya jadi tidak akan muncul lagi bahwa ini antibiotika menjadi resisten. Baik tentunya ada beberapa aturan lagi yang di dalamnya di tahun 2017-2018 diimplementasikan kami juga ada mengikuti National Action Plan atau Rencana Aksi Nasional yang diinisiasi oleh OEE, AFAO, dan WHO dan melibatkan seluruh kementerian terkait. Dan dilanjutkan kembali tentang NAP ini Rencana Aksi Nasional AMR ini untuk tahun 2020 dan 2024 ini diinisiasi oleh Kemenko PMK dan telah terbit Kemenko PMK 7 2021 di mana sudah mengamanakan pengendalian AMR ini adalah melibatkan seluruh seluruh kementerian terkait. Jadi kalau kita melihat bahwa sebelumnya itu tampak masing-masing kementerian mengelakukan bagaimana kegiatannya tapi ini sekarang disatukan menjadi satu kesatuan sehingga bisa mendapatkan suatu data yang betul-betul menggambarkan bagaimana pengendalian bagaimana mengendalikan AMR secara keseluruhan dengan kementerian dan lembaga yang terkait. Baik, yang selanjutnya adalah ada rekomendasi dari OE 2018 di mana rekomendasi itu juga mengatakan ya 2018 sebaiknya gitu kan direkomendasikan bahwa kolistin ini harus digunakan hanya untuk kebutuhan yang khusus gitu artinya untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang diperuntukkan untuk suatu bedala penyakit tertentu. Nah, dan mereka juga mengatakan dalam rekomendasi OE untuk lagi melihat kembali apakah kolistin masih bisa atau masih dapat digunakan di sektor kesehatan hewan. Maka itu kami melihat setelah data yang kami dapatkan dari hasil di lapangan memang kolistin masih digunakan dalam jumlah yang sangat besar di tahun 2017-2018 di mana ini cukup mengkhawatirkan karena kolistin merupakan pengobatan terakhir pada saat kita infeksi. Jadi pada saat manusia itu infeksi maka kolistinlah menjadi senjata pamukas. Tapi di sektor kesehatan hewan masih digunakan dalam jumlah besar. Akhirnya kami dengan rekomendasi OE 2018 duduk bersama sehingga kementerian dari Kepmentan nomor 9736 kita memban kolistin tidak boleh lagi menggunakan memproduksi dan mengedarkan kolistin itu di Juli 2020. Dan ini pada saat rapat mendapatkan apresiasi dari Kementerian Kesehatan karena ini adalah salah satu bentuk One Health. Betul-betul One Health adalah kegiatan di mana kami dari sektor kesehatan hewan tidak lagi menggunakan kolistin memproduksi, mengedarkan tapi kolistin betul-betul adalah kita serahkan kepada sektor kesehatan manusia. Nah itu bentuk One Health yang tampak sekali dan sangat diapresiasi. Dan selanjutnya tentunya ada selain termenko PMK nomor 7 2021 yang mengamanahkan bagaimana mengendalikan resistensi antimikroba secara menyeluruh dari seluruh KL dan kami juga ada Inpres 4 2019 yang tadi juga sudah dicantumkan dalam paparan Ibu Direktur bagaimana di dalam Inpres 4 2019 juga mengamanahkan Kementerian Pertanian dalam tugas-tugasnya One Health yaitu salah satunya terkait juga dengan pengendalian resistensi antimikroba. Kami dari Kesehatan Hewan Direkturat Kesehatan Hewan telah menyusun Pedoman Antimikrobial Use jadi Bapak Ibu yang ada di lapangan atau Bapak Ibu yang ada di mahasiswa itu bisa melihat bahwa atau bisa membaca menjadikan ini suatu pengayaan pengayaan kurikulum pedoman amu ini dan sudah kami kami edarkan karena itu sudah ada sejak di Oktober 2021 jadi bisa melihat secara jelas bagaimana tata cara penggunaan antimikroba di sana disusun oleh Bapak Ibu Narasumber dari beberapa universitas juga kami melibatkan asosiasi ASOHI PDHI dalam penyusunan pedoman amu tersebut dan kami juga sudah membuat konsep antimikrobial suarsit atau penata gunaan antimikroba di dalam penata gunaan antimikroba itu sudah dijabarkan juga sudah dicantumkan bagaimana membuat suatu pelaporan koordinasi dan sistem sistem pelaporan koordinasi dan pengawasan dari penggunaan antimikroba ini juga kami melibatkan beberapa teman-teman dari universitas dan didanai penyusunan ini oleh FAU terima kasih jadi silakan untuk adik-adik terutama adik-adik mahasiswa yang ikut di dalamnya untuk menjadi tambahan pembelajaran terkait dengan bagaimana menggunakan antimikroba yang bijak baik kita kembali ke apa yang sudah dilakukan oleh kementerian seluruh kementerian terkait terkait dengan rencana aksi nasional atau RAN dari PRA atau pengendalian antimikrobial resistance jadi di dalam Permengko PMK yang nomor 7 2021 tentang rencana aksi nasional ini sudah terbit untuk target tahun 2020 sampai 2024 jadi sudah terbit dan silakan ini untuk bisa ditambahkan sebagai kurikulum penambahan kurikulum jadi di dalamnya ini ada strategik objektif bagaimana kita bersama-sama mengendalikan resistensi antimikroba 6 strategik objektif itu nanti di dalamnya akan saya jabarkan satu persatu jadi yang pertama adalah meningkatkan pemahaman atau kesadaran jadi bagaimana sekarang berapa persen orang yang sadar bahwa menggunakan antibiotika itu harus betul-betul sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan dosisnya sesuai dengan target hewannya ini yang kita terus berikan pemahaman yang kedua adalah bagaimana meningkatkan pengetahuan berbukti melalui surveillance apa saja yang kita lakukan nanti akan saya jabarkan selanjutnya strategik objektif ketiga yaitu terkaitkan penerapan sanitasi hegin pencegahan dan pengendalian infeksi yang keempat adalah strategik keempat mengoptimalkan penggunaan antimikroba secara bertanggung jawab strategik objektif yang kelima adalah bagaimana membangun investasi jadi tidak hanya kita memban atau mengurangi antibiotika tapi apa sebagai pengganti dari antibiotika itu juga menjadi hal yang penting sekali sehingga para end user paham betul bahwa ada penggantinya yang sudah dapat dilakukan jadi menjadi juga menjadi pembangun investasi dari kegiatan pengendalian ANR ini juga membangun tata kelola dan koordinasi terpadu antar kementerian nah ini tentunya yang saya katakan tidak bisa dilakukan oleh satu kementerian saja tentunya kita bersama-sama melakukan kegiatan dari pengendalian resistensi antimikroba ini strategik objektif satu tadi sudah saya katakan strategik objektif satu adalah bagaimana terkait dengan peningkatan kesadaran dan pemahaman jadi kita yang sudah kita lakukan adalah stadium general di 11 FKH di Indonesia jadi kita datang pada saat itu bersama-sama untuk kementerian pertanian dalam pengendalian resistensi antimikroba ada dua direktorat yang terlibat adalah selain direktorat kesehatan hewan juga direktorat kesehatan masyarakat veteriner kita hadir di 11 FKH di situ bisa dilihat dari foto-foto adik-adik mahasiswa yang hadir datang memberikan pemahaman sehingga mereka nanti kelak betul-betul memegang teguh profesinya sebagai dokter hewan jadi bisa saya katakan bahwa ada fermentan 14 2017 yang disana mengamanahkan bagaimana profesionalisme dokter hewan ini dijaga dengan baik dalam menentukan penggunaan antibiotika menentukan penggunaan antimikrobial tentunya harus berdasarkan diagnosi yang tepat disini tentunya selain pemahaman kepada adik-adik di Fakultas Kedoktalan Hewan di seluruh Indonesia juga kami melakukan komunikasi informasi dan edukasi terkaget pada kelompok perkenakan dan perunggasan memang kita disini lebih cenderung ke perunggasan karena kami melihat bahwa sekarang adalah 80% populasi hewan ini adalah di Inggras dan hampir 80% juga menjadi merupakan konsumsi dari kita semua nah ini juga kami melakukan beberapa pengayaan materi penguliaan ini juga kami kumpul bersama dengan Bapak Ibu dari seluruh universitas berkait dengan buku ini juga sudah ada One Health Resistency Penggunaan Antimikroban dan Rantai Pasar Unggas ini adalah strategi objektif Satu Baik selain itu sebagai strategi objektif satu juga ada kegiatan yang kita sebut dengan WAW yaitu Pekan Kesadaran Antimikrobial Sebenarnya di mana kita betul-betul dalam seminggu itu datang dan mengingat dan lebih kepada strategi objektif satunya memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat semakin banyak yang paham semakin baik bagaimana caranya tentunya kita yang saya katakan seminar mahasiswa itu ya kepada pransifitas akademika dalam mengontrol AMR kita juga talk show di situ juga kepada para-para pertanah ini juga ada KIE komunikasi informasi jokasi kita juga mengundang seluruh stakeholder tentunya asosiasi ada yang terkait juga hadir kepada media-media sosial juga hadir kepada di beberapa siaran siaran televisi RRI maaf di media-media juga street campaign nah ini yang bentuk-bentuk yang kita dapatkan tentunya harus sering sekali kita lakukan semakin sering semakin bagus sama seperti mengingatkan kepada seluruh orang bahwa ini loh pentingnya bagaimana seluruh orang harus menggunakan antibiotika yang betul-betul secara bijak secara ikuti aturan strategik objektif kedua adalah bagaimana membangun sistem surveillance dan monitoring nah ini pun sudah kita lakukan adalah dengan cara kita melakukan survei antimikrobial kita ingin mengetahui berapa penggunaan antimikroba yang ada di petenak-petenak tentunya kita mulai sejak tahun 2017 18 19 dan ini menjadi target kita dalam rencana aksi nasional yang masuk di dalam Permengko PMK 7 2021 nah ini menjadi target kita begitu juga target lainnya adalah surveilan AMR pada populasi umum unggas goler sehat dan kita juga melakukan suatu pengembangan pengembangan sistem surveillance AMR pada bakteri patogen di perungkasan khususnya di petelor tentunya ini adalah kalau kita melihat memang lebih banyak targetnya ada di populasi air goler tapi kami juga sudah mengembangkan juga di persusuan sapi sapi juga begitu juga dengan targetnya target bakterinya memang baru lebih concern ke E.coli dan Salmonella dan ini juga menjadi target bakteria yang kami masukkan di dalam Permen GoPMK nomor 7 2021 menjadi target kita bersama juga bagaimana kita juga memberikan edukasi atau mengembangkan suatu sistem ini dengan cara melibatkan teman-teman di dinas para enumerator untuk terlibat langsung dalam pengambilan data dan ini juga kami berharap data ini terus dapat kami tarik dan ini yang kemarin adalah data ini sudah masuk di dalam kami berapa jumlah antimikrobial atau antimikrobial yang digunakan di dalam beberapa provinsi nanti selanjutnya akan saya sharing baik nah ini strategi yang ketiga yaitu terkait dengan PPI PPI adalah infeksi ya setelahnya sepertinya belum berhenti dokter oh belum berhenti ya baik kadang-kadang itu apa saya ulangi lagi ya saya screen ya disini sudah ganti agak macet memang disini baik strategi objektif yang ketiga adalah pencegahan infeksi dimana dalam strategi objektif ketiga kita menginginkan setiap perunggasan yang komersial ini mengikuti manajemen pertenakan yang baik manajemen pertenakan yang baik dengan menerapkan biosekuriti atau hygiene dan sanitasi tentunya ini akan menjadi suatu interaksi atau suatu relasi suatu keterikatan bila mana hygiene dan sanitasinya dipenuhi dengan baik tentunya ini akan memberikan jaminan kepada keamanan tangan asal hewan nah ini juga kita melihat bahwa beberapa sertifikat NKV yang sudah dikeluarkan oleh Direkturat Kesehatan Masyarakat Veteriner dimana ini adalah sertifikat yang menjadi bukti tertulis yang sah yang bahwa pertenakan ini memenuhi persyaratan hygiene sanitasi dimana sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan nah ini yang kita harapkan bahwa dimana dengan hygiene dan sanitasi yang baik dimana dengan menerapkan bioskiriti yang baik dengan manajemen pertenakan yang baik tentunya tidak akan dibutuhkan antibiotika nah ini selain itu juga kami tentunya agar lebih mampu menerapkan kegiatan dari strategik objektif ketiga melatih para petugas veteriner sudah ini ya ke strategik objektif empat mudah-mudahan ini saya punya slide ini terus bergulir nanti tolong diberitahu kalau tidak bergulir strategik objektif keempat yaitu tentang optimalisasi penggunaan antimikroba nah ini dalam strategik keempat tadi sudah saya berikan gambaran di depan bagaimana kita mengimplementasikan Permen 2014 2017 tentang pelarangan AGP jadi melarang antimikrobial sekali lagi tidak boleh digunakan untuk tujuan berkomotor jadi antidotika hanya boleh digunakan untuk tujuan terapi ini sudah terstif di Permen 2014 2017 dan saya rasa Permen ini adalah untuk adik-adik mahasiswa nanti ke depannya bagaimana profesionalisme dari dokter hewan ini semakin kuat dengan hal ini baik di dalamnya juga ada pelarangan terkait dengan kolistin pelarangan kolistin yang saya katakan ini pelarangan kolistin adalah suatu bentuk one health yang betul-betul dimana kita melarang menggunakan kolistin di sektor pertenakan hanya kita berikan kolistin untuk sektor kesehatan hewan dan apa yang sudah kita lakukan untuk strategi objektif 4 itu adalah melatih para petugas pengawas obat hewan dan kita juga melakukan suatu pengawasan pengawasan terintegrasi jadi selain dengan ASOHI asosiasi obat hewan Indonesia juga dengan para perhimpunan dokter hewan Indonesia kita bersama-sama melakukan suatu pengawasan dan juga bersama-sama membuat satu pendoman antimikrobia yang bijak dan bertanggung jawab tentunya juga membuat pedoman penata gunan antimikroba yang di bidang pertenakan dan kesehatan hewan nah ini sudah kita sudah kita lakukan dan ini mudah-mudahan dapat diimplementasikan nah ini surveillance yang kita sudah lakukan ya kegiatan ini sudah kita lakukan di beberapa provinsi yaitu di tahun 2020 terkait dengan penggunaan amu penggunaan antimikroba di 6 provinsi tahun 2020 kenapa di 6 provinsi ini tentunya karena katang-katang perunggasan di tahun 2021 kami juga melebarkan lagi tidak hanya di 26 di 6 provinsi tapi di 12 provinsi terkait dengan penggunaan ini pengawasan terpadu yang saya katakan tadi bagaimana kita mengingatkan seluruh stakeholder seluruh orang juga seluruh masyarakat pengguna ada pengawasan yang mau menjaga atau mengikuti terus apa yang menjadi ketentuan dari peraturan pemerintah bahwa bagaimana menggunakan antibiotika yang bijak dan bagaimana juga memproduksi tentunya antibiotika yang bijak nah ini tentunya kalau antibiotikanya diproduksi dengan baik mutunya baik tentunya tidak akan ada tidak akan terjadi yang namanya overuse misuse underuse atau apapun sehingga dapat berdampak kepada resistensi antinikroba dan ini ada kita dalam pengawasan tentunya kita melakukan koordinasi dengan teman-teman dari PPNS korwaspori ini juga tercantum di dalam fermentan 16 di tahun 2021 dan juga ada MOU antara kita dengan BPOM terkait pengawasan terpadu di mana yang beririsan antara antibiotika untuk manusia dan hewan dan ini juga kita tentunya dengan para bapak ibu pengawas di dinas kota kabupaten provinsi juga dengan teman-teman di bawah kementerian pertanian dan asosiasi yang terlibat adalah ASOHI GPNT PDHI baik ini adalah MOU kita untuk pengawasan obat hewan karena kita dalam penggunaan obat hewan ini ada yang beririsan antara obat hewan dan obat manusia antara bahan baku obat hewan dan obat manusia dan ini kita bekerjasama dengan BPOM kerjasama ini sudah ditandatangani oleh Bapak Menteri Pertanian dan Ibu Kepala BPOM sehingga ini juga kegiatan ini masuk di dalam Permenco PMK nomor 7 2021 nah kegiatan ini kita juga sudah mempunyai target untuk target di tahun 2020 sampai 2024 di dalam Permenco PMK itu adalah sebanyak 40 unit usaha yang akan kami datangi kami inspeksi kami audit dan kami ingatkan kembali bahwa tidak boleh ada switching stock artinya antara bahan baku atau obat hewan ke obat manusia begitu juga sebaliknya sehingga betul-betul kami berharap nanti tidak akan terjadi ada bahan baku yang dari obat manusia yang mungkin berlebihan masuk ke obat hewan atau tidak diproduksi menjadi produk jadi malah dia ada DN user di para pertenak dan dipakai dalam untuk pertenakan sehingga tidak menggunakan dosis atau aturan yang seperti yang di label dalam produk jadi yang sudah teregistrasi nah ini yang terus kami lakukan kami bekerjasama dibantu dengan berdampingan dengan BPPOM dalam kegiatan pengawasan baik strategik objektif kelima adalah terkait dengan investasi dan inovasi sekali lagi bahwa pemerintah tidak hanya memben atau tidak mengizinkan kolisin atau juga mengurangi penggunaan atau tidak mengizinkan penggunaan antibiotika untuk tujuan tujuan terap tujuan pemacu pertumbuhan kami kami juga mengembangkan alternatif produk sebagai pengganti dari AGP ini dan ini hampir 350 produk yang sudah teregistrasi jadi Bapak Ibu walaupun ada ban tersebut tapi sudah ada pengganti yang teregistrasi dan akan dijamin mutu keamanan dan kasihat daripada produk yang sudah teregistrasi tentunya kami mengembangkan juga meminta kepada ASOHI juga memproduksi lebih banyak herbal obat-abat alami yang menjadi produksi lokal kearifan lokal juga inisiatif membentukkan konsorsium penelitian AMR dengan di lembaga Litbang baik strategik objektif ke-6 adalah terkait dengan IMPRES 4 2019 di dalamnya memang dimengamanahkan bagaimana kita secara one health melakukan satu tindakan tindakan yaitu peningkatan implementasi atau penerapan rencana aksi nasional dengan pendekatan one health yang juga pada hari ini menjadi judul dari webinar kita pada hari ini dimana indikatornya terlaksananya rencana aksi nasional secara komprehensif dan integratif koordinatornya ini memang diinisiasi oleh Kemento Pemka Degasasan Pementan 7 2021 tapi sebagai koordinator dari kegiatan ala Kementerian Kesehatan dan dilaksanakan oleh kami dari Kementan KKP tentunya juga selain ini ada kementerian lainnya yang terlibat baik ini karena judulnya ya 3 menit lagi kalau 3 menit baik jadi saya akan cepat jadi ini diseminasi hasil dari survei mungkin saya akan cepat sekali waktu saya tinggal 3 menit ini hasil dari bagaimana penggunaan antimikroba di lapangan saya sepintas jadi saya katakan bahwa bagaimana penerapan bioskurit itu adalah penting sekali dari hasil yang kami dapatkan memang ada perubahan dari 2018 sampai 2020 dimana terjadi penurunan-penurunan artinya setiap orang sudah mulai memahami bagaimana mendapatkan bioskurit yang baik dan juga terkait dengan penggunaan pakan dan bisa kita lihat bahwa terjadi penurunan-penurunan dari penggunaan antibiotika dari tahun ke tahun dimana yang dulu banyak sekali memakai endrofloxacin dan juga amoksilin kolistin yang dimana antibiotika ini beririsan penggunaan yang beririsan antara obat hewan dan manusia dan kami berharap terus tidak ada sama sekali kolistin seperti yang sudah kami ban sejak 2020 nah hal ini yang sudah kami sampaikan dan bagaimana juga terkait dengan sisa daripada antibiotika dan kami berharap ingat kembali bahwa ada juga LKH yang terlibat dalam rencana aksi nasional karena di dalamnya ada sisa antibiotika yang ini juga bisa menjadi sumber dari resistensi antimikroba baik saya rasa ini adalah hasil survei penggunaan kami dari tahun ke tahun yang sama seperti yang saya sampaikan tadi sudah masuk di dalam Permenco PMK 7 2021 bagaimana rencana kedepannya tentunya ini kami didanai oleh FAU sekali lagi terima kasih bahwa kami akan membuat suatu penerapan bagaimana penata gunaan antimikroba yang berhubungan dengan PTI pengendalian dan pencegahan infeksi yang di lokasi pilotnya ada di Jawa Tengah Jawa Timur kami berharap ada hubungannya dan ini merupakan pilot proyek yang pertama di dunia kalau ini sampai berhasil tentunya program ini bisa dipakai untuk dunia negara-negara lain dalam menerapkan bagaimana hubungan PTI pengendalian pencegahan infeksi terhadap penata gunaan dari antimikroba kami juga terus mengembangkan beberapa peraturan-peraturan yang kembali lagi mengingatkan kepada semua orang ada aturan yang terkait dengan resistensi antimikroba baik ini kesimpulannya AMR ini adalah harus dikendalikan secara komprehensif dan kesenambungan AMR ini menjadi masalah prioritas pemerintah sektor swasta dan masyarakat sehingga didukung oleh regulasi mekanisme koordinasi anggaran semua daya memadai dan harus berkesimbang kesenambungan jadi kami berharap kami juga sudah membuat suatu sistem PGA dimana nanti dari pusat sampai daerah ini betul-betul merasakan atau mengetahui bagaimana resistensi antimikroba dapat dikendalikan mungkin itu dari saya saya mengucapkan banyak terima kasih mudah-mudahan saya tidak mengambil waktu lebih terima kasih saya ucapkan kepada seluruh audiensi yang sudah hadir pada hari ini wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh om santi 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 terima kasih dokter ya untuk pemaparannya yang sungguh luar biasa bisa sedikit saya simpulkan bahwa dari pemaparannya dokter ya antimikrobial resisten merupakan kemampuan mikroba untuk melawan efek obat yang pernah berhasil dalam mengobati penyakit yang disebabkan oleh mikroba tersebut dan AMR menjadi ancaman global bagi kesehatan masyarakat pengendalian AMR ini tidak hanya peran dari satu kementerian tetapi juga peran dari banyak kementerian lain dan juga peran dari kita bersama di biotik tidak hanya boleh hanya boleh diberikan pada diagnosa yang tepat untuk pemerintah sendiri sudah membuat banyak kebijakan melalui kementerian pertanian mengenai pengendalian AMR di sektor kesehatan hewan kemudian ada penyusunan pedoman penggunaan antimikrobial use kemudian ada penata gunaan antimikroba kemudian ada rencana aksi nasional pengendalian resistensi antimikroba pada tahun 2020 hingga 2024 dan pemerintah sudah melakukan surveillance AMU pada tahun 2020 hingga 2021 di berbagai provinsi serta pelatihan enumerator surveillance AMU terima kasih dokter untuk pemaparannya kemudian untuk pemaparan selanjutnya untuk kesempatan yang kedua saya berikan kepada Bapak Luke Schumann di VMPSD yang akan memaparkan materi mengenai pendekatan One Health pada kejadian AMR AMU kemudian antimikrobial resistant antimikrobial use kemudian emerging infectious disease dan zoonosis di Indonesia Bapak Luke Schumann di VMPSD merupakan country team leader FAO Indonesia sedikit saya bacakan mengenai TV beliau Luke Schumann di VMPSD merupakan epidemiolog veterinar dengan pengalaman 33 tahun dalam diagnosis pengendalian dan penjagaan penyakit hewan dan zoonosis di Afrika dan Asia kemudian telah menjadi technical advisor dari program FAO Emergency Center for Transciplinary Animal Disease atau ECTAD di Indonesia mulai tahun 2010 dan menjadi team leader mulai tahun 2020 ECTAD mendukung pemerintah Indonesia untuk membangun kapasitas untuk mencegah mendiagnosa kemudian mengendalikan penyakit zoonosis seperti flu burung rabies dan antrak serta ancaman pandemi yang muncul seperti COVID-19 saat ini ECTAD juga mendukung pemerintah daerah untuk mengunangi penyakit resistensi antimikroba dan meningkatkan keamanan pangan di sepanjang rantai nilai umbas FAO telah meningkatkan pengendalian penyakit melalui koordinasi lintas sektor dan kolaborasi dengan sektor kesehatan masyarakat dan satwalian menggunakan pendekatan one-hole dan selama beberapa tahun terakhir FAO juga telah mengembangkan program pelatihan epidemiologi lapangan Indonesia untuk dokter hewan guna memperkuat kapasitas epidemiologi untuk pengendalian dan pencegahan penyakit baik tidak perlu lama lagi selamat pagi but look human good morning yes good morning thank you for the introduction of my presentation and I would like to thank the organizers for the studium general for this opportunity to speak just for the present slide which is in front of you just to inform you that FAO Actat Indonesia has been working in Indonesia already for the last 15 years they started working in Indonesia in 2006 at that time mainly focusing on highly pathogenic avian influenza which had just entered Indonesia over the years the portfolio and the focal areas for FAO Actat Indonesia have been brought up to others over noses as well but also strengthening the veterinary service the value chain for poultví the poultví production and of late since 2015 AMR has become part of it as well so over the last years it's very much focusing on emerging infectious diseases sorenosis and AMR so that's just a quick introduction for FAO Actat Indonesia okay next okay my presentation is as follows I will give a few words about sorenosis One Health AMR the role of the environment in One Health how to avoid the next pandemic challenges for One Health and recommendations next if we talk about humans and animals there's a close connection between the health of animals plants and environment and human health but also there is the risk of course of sorenotic diseases I think you know that sorenotic diseases can be transmitted between animals and humans but actually also the other way around and so there is always a risk of sorenotic diseases be it endemic or emerging sorenotic diseases to spread between animals and people next next just to introduce to One Health if we talk about One Health One Health is an integrated unifying approach that aims to sustainably balance and optimize the health of people animals and ecosystems it recognizes the health of humans domestic involved animals plants and the wider environment including ecosystems are closely linked and interdependent next so if we look and think of One Health and we see on the left side actually four circles then obviously we think about a bigger One Health system which includes emerging infectious diseases food safety neglected sorenosis antimicrobial resistance but actually this is a slightly old presentation of the One Health more recently and that is recognized globally the One Health global plan of action include all these different five areas but also the environment and health so there is actually a sixth circle which is very important as well if you think about One Health next FEO is working at the global level but also at the regional level and at country level and FEO is focusing on different areas it's supporting animal health and production but also the One Health in all these different kind of areas and more recently the expansion of One Health has been recognized so FEO is supporting the improved livestock production it's also supporting animal production and health commission for Asia and the Pacific in the southeastern region it's focusing on antimicrobial resistance it's focusing on disease prevention and control and if we talk disease prevention and control that's not only zoonotic diseases emerging endemic or foodborne but also transboundary animal diseases or thoughts like African swine fever lumpy skin disease food and mouse disease which are already or not yet in Indonesia the last point number five I think is important to mention is that also FEO recognizes that expansion of the One Health including forestry wildlife and natural resource management and environmental sectors is very important I will come back to that later on okay next this slide shows that actually wildlife globally but also in Asia has been reduced both in in numbers but also in 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 the biodiversity since 1917 the earth has lost more than half of its wildlife from 1917 to 2012 large declines have been seen in terrestrial fresh water and marine species but also in of course mammals amphibians fishes as could be seen from the right side 39% less terrestrial species are there 76% less amphibians and almost 40% less species in in the seas so actually the decline of earth biodiversity is not only a loss of biodiversity but will also influence influence human health human human safety food safety food security so it's important to include this in the one health concept as well next as was already mentioned by in her opening speech is that emerging infectious diseases are the most important source of actually new human diseases 60% of the emerging infectious diseases are actually coming from animals and out of them 70% from wildlife what we can see from the maps on the left side is that there are certain hotspots in the world and Indonesia especially Java is difficult to be seen on this map but Java and Indonesia are included in the in hotspots for emerging diseases not only from wildlife but also if it comes to livestock diseases later on today you will have two presentations on avian influenza avian influenza is actually even if it starts with wild birds the new the present the modern livestock production systems for poultry very much have the risk of the emergence of new avian influenzas which could spread to the human population as well and you will see presentations later on from Prof. Mahadika and Ibu Indi on avian influenza if you think about the emergence of diseases from wildlife we definitely have to focus on certain species like bats or rodentia which are rats and mice non-human primates they are especially important in carrying viruses which could spread over to the livestock but also to the human population it's important to mention that many of the emerging infectious diseases are definitely related to social economic factors like intensification of food production deforestation actually loss of environment and ecology which cause these diseases to spill over to livestock or to the human population so it's important to detect these infectious diseases as early as possible we have to realize that actually the reporting and the detection of these diseases is still very limited because it's difficult to do surveillance in all these hot spots to identify and detect these these diseases early next sorry can you mute I think there's somebody talking so this slide gives an overview of emerging infectious diseases emergence of zoonotic diseases is not a new phenomenon we have seen diseases like HIV avian and swine influenza Ebola and SARS with belly fever and now recently of course COVID-19 on average one new emergence disease is seen in human and animals every eight months the pandemic of COVID-19 was actually already predicted for over 25 years and even more recently in 2015 2016 it was expected that anything like this could happen soon on the map on the right side you see areas where newly emerging infectious diseases have been have been reported over the last years but also not only let's say new emerging but also the spread of these diseases to other countries and another problem is that the re-emergence of old zoonotic diseases in certain areas as well so emergence events they are complex it's always related to many social economic or livestock production factors events they normally involve the viral spillover from wildlife or livestock which I mentioned already especially where wildlife and livestock are interconnected so encroachment in wildlife areas deforestation but also major structural works can cause this kind of connection and a spillover one health approach across ministries and disciplines is needed to medicate their threat which is recognized now globally and many of the tools needed for the early detection or response and management of emerging disease threats already exist but they are not used in an optimal way so hopefully with the pandemic like COVID-19 it's recognized at a higher political or government level globally that more preparation is needed next so this gives a timeline only over the last 20 years I would say of new threats and we can see in 2002 there was SARS-CoV which was in Eastern started in Hong Kong in Eastern Asia and spread very quickly over the world we have seen with valley fever spread out of Africa obviously in 2009 we had H1N1 swine flu which spread within two years all over the world we have seen Ebola virus outbreaks already twice in Africa MERS-CoV started in the Middle East and in the meantime also examples of dengue have spread to other areas as well more recently of course in 2019 COVID-19 I think there's some background noise what you can see at the bottom is that actually certain virus families are more involved in this emerging infectious disease events obviously corona viruses we have seen SARS MERS and COVID-19 influenza viruses have over the last hundred years many times caused pandemics but we also see philofiruses like Ebola and bunya viruses with belly fever flaviviruses which are there like the Zika virus and Nipah virus like the Hendra virus and Nipah virus for instance is in Indonesia and could cause for emerging infectious disease outbreak as well in Indonesia next so the impact of sorenotic diseases are many actually assessment of impact is complicated of course there are economic factors human health disability adjusted life means that human lives are lost in these emerging infectious diseases livelihood considerations with major outbreaks of avian influenza also people they lose their livelihood of course these diseases are frequently underreported and when it spreads it's a burden to the environment the health and the livestock sector so the impact of zoonotic diseases is far higher in developing countries whereas zoonosis make up a quarter of all dailies which stands for the life years lost to certain diseases and impact of pandemics and we can see that at the moment in this COVID-19 are actually severe to all countries on the right hand side you see this picture where there is SARS there is H1 and 9 and other diseases which I already mentioned over the last 20 years but next next if you put actually the COVID-19 outbreak on top of that that the economic impact is far bigger than we've seen with any pandemic before and has reached already 16 trillion US dollars over the last few years okay next Ibu already mentioned a lot about AMR so I will go a little bit quicker over this slide actually on the right hand side the action plan on AMR is shown with the five different or the six different areas as mentioned by Ibu Ibu Ria already this global action plan has been translated in a national action plan in Indonesia as well what I would like to emphasize is that AMR is very much a one health issue where the human sector the animal sector the fishery sector agriculture but environmental sector all have to work together it can spread between human and animals along the value chain also from fisheries into the environment into the value chain and AMR in the environment has become a bigger and bigger issue as well which could actually also spread to crops so the human population is being threatened in many different ways so obviously the poultry sector and you will have another presentation on HPAI but also AMR and antimicrobial stewardship are very important in the poultry sector which is the biggest use of antimicrobials in Indonesia is very important to be tackled so I think you will hear some more about it later on the left hand side you can see that if we talk about the impact of AMR it's not only on human health but it's also causing health and production problems in animals if AMR is spreading in the livestock production sector there will be a loss of livestock production because of the diseases can't be treated anymore so food products and animal of animal origin have the risk of spreading resistance bacteria along the value chain but also to the environment it will affect the livelihoods of farmers which can't get the same harvest because they are losing part of their crop their poultry production to diseases and it will endanger the food security especially for products from agriculture livestock and agriculture next okay just a few slides about how to prevent a next pandemic with a one house approach next what we can see on the left hand side that's what I already actually explained is that there are different kind of steps of this pandemic emergence it starts probably with a pre-emergence an event where the virus spills over in a certain part of the world but especially the global hotspots including Indonesia are very likely to show these spillovers they will spill over most of the time first to livestock in livestock you get a multiplication of the of the virus so this is the pre-emergence status of a pandemic and from livestock then it can spill over to the human population as well so this if you look at the middle graph you see that actually amplification of the virus will happen in the livestock population those are the peaks so it's very important to stop this spillover and to detect it as early as possible if it's not detected early and if the disease can easily spread it can spread to the human population and with the global globalization and the interconnectedness as we could see with the COVID-19 which is one of these examples which follow these three steps it can easily spread all over the world and then we have a pandemic emergence so this is how a pandemic emergence can move all the way from a local hotspot in wildlife to the global population so what do we have to do for preventing the next zoonotic pandemic the first one is the need is to prepare for prevent detect and respond to these diseases in the areas at animal human environment interfaces their spillover can take place so the approach which is needed is strengthening and extending the one health approach and national capacities well I mentioned already one health approach national capacities it's not only one sector actions which should be taken is to enhance the preparedness and response in countries mainstream one health at all levels and in all sectors improve national one health capacity strengthen policy implementation and also strengthen the future focused policies to reduce spillover so all these steps have been built not only in veterinary students but also in other students of other professions next this slide shows what is actually the strategic framework of FVO at global level for 2022 2031 it's called the four betters so over the coming 10 years the strategy will be implemented by FVO globally and it focuses on better nutrition better life better production and better environment in all these four areas all professions but also the veterinary profession do have to play a role if you look at better nutrition of course food safety food loss and waste so it's food production food security a better life obviously resilient food system but also without diseases better production so this should be looked into inventions how to improve the production and to get a better food security for the common 20-30 years one health is a very important factor of this one and of course the queen innovation the last point is better environment we are all working with livestock production systems but we have to realize that we should not do the livestock production or the food production by affecting the ecosystems and the biodiversity and at the end of course there's the climate and agri food systems as well where all professions have to play a role so in the four areas there are 20 priority areas that address animal forest plant health protect the climate and biodiversity next so some key lessons learned from previous outbreaks the first one is prevention and control is best achieved with a one health approach so it requires a complicated reorganization of institutions and new policies and how these different sectors are working together and also incentives are unequal across sectors so we should try to look at all the sectors involved and make sure that they are on board early detection and response for active surveillance is crucial we know that the cost rise exponentially with delays if we could have contained COVID-19 in one spot cost would have been much lower so there's a risk assessment needed for food chains and spillover points biosecurity and response protocols are improved you will see some examples for avian influenza later during the presentation and tools to assess the capacity to increase the one health security novel techniques are needed so we are looking at horizon scanning what is there what kind of viruses are there in wildlife we use genomics so that we can easily detect if certain new mutations arise which have a bigger risk to spread and it needs leadership at the highest level and robust evidence to inform their decisions FEO is involved in all these different areas next the role of the future doctor is actually so it's not only anymore to treat individual animals dogs and cats or cattle but it's much more looking at the health and well-being of human and animals to play a role in food safety and food security epidemiology is moving away from individual animals it's looking at how disease can spread how it can easily early being detected and how can we prevent the spread and do detection control and prevention environmental protection and biodiversity should be considered as well by veterinarians and wildlife conservation next sorry can you go up I think back back okay I think I missed the next slide is missed but okay go then to the next one yes so what is actually then needed for for the veterinary but actually for the one health professionals the three part I WSO FVO and OIE have been working on building the one health competencies in the different sectors and looking at the different competencies which are needed in these sectors it's actually that there's a multi-sector one health coordination mechanism that are planning and preparedness which is based on intersectoral planning and preparedness this should be intersectoral surveillance and information sharing intersectoral investigation and response joint risk assessment between sectors joint risk communication and workforce development in all these sectors so in all these six areas animal health human health environmental health capacity of the future professional generation has to be built next there are of course there are challenges to this one health capacity building it's not easy it requires different professions working in different institutions to work together and to have the same priorities and all have the right funding to work together so it's only it can only be achieved one health if it's focusing on institutions funding education and networks if we look at institutions we do know that globally most nations do not have only have underfunded institutions with a primary mission on animal disease surveillance control and prevention it's necessary to create to create a one health platform not only at national level but also at international regional and local level so we have to build this one health platform even in Indonesia not only nationally but also at regional provincial and even at district level to make sure that it's functioning we have to realize that for funding the human health is always the best funded animal health in most countries also in Indonesia is still underfunded and if we look at environmental health which is very important for one health is even less underfunded and understaffed we have to realize that education is important the number of veterinary schools in many countries is still not yet high enough and it's not only the numbers but also the capacities the competencies and we have to realize that many veterinarians are probably ending up with the private sector as veterinary surgeon but we also have to emphasize that even in those positions they will have to play a role in one health as well the last point which is important of course is the network I think it requires one health requires a global network of qualified individuals working locally regionally nationally and internationally to share information conduct disease surveillance in human and animal populations monitor the environment improve food security and safety and communicate this effectively to the public next so you might know that Indonesia is this year the G20 chair so there will be a lot of focus on certain areas which are globally important under the G20 global health architecture has been identified as one of the areas to focus on so G20 leaders have pledged to prevent pandemics by tackling the risk of emerging from the human animal environment interface but we are only as strong as the weakest health system so one health can't be effectively implemented without strengthening animal health systems but also including the environment next so sorry for interview you have five minutes left I only need four minutes as for the recommendations it's a holistic one health approach is needed for the global health security which was mentioned already by Ibu Nunu and this requires the four case so to say communication coordination cooperation collaboration between sectors so these four case are very important to build next one health workforce in Indonesia next and just we have to realize if we look at our future world and you have to play a role in this future world both in Indonesia but also globally we do need one health as humans are connected to the oceans and waters that provide food and hydration as humans we are connected to forests that provide the fresh air we breath and prevent climate degradation by capturing carbon dioxide from the atmosphere and transforming it and to make sure that climate change is controlled we have to rely on biodiversity and just as an example even buds which are shown here as well which are very important to pollinate our crops and fruits and we rely on our land to produce food crops and to feed livestock and food what we consume and we can only do that if we have a holistic one health approach thank you thank you for your presentation i would conclude your presentation in bahasa one health adalah pendekatan terpadu dan pomer 1 yang bertujuan untuk menyeimbangkan dan mengoptimalkan kesehatan manusia hewan ekosistem yang berarti kesehatan manusia kemudian hewan domestik liar tumbuhan dan ekosistem terkait arat satu dengan yang lainnya dan saling ketergantungan kemudian one health global plan action itu pada penguatan sistem one health kemudian EID epidemi dan pandemi zoonosis kemudian penyakit zoonosis yang terabaikan bahaya keamanan pangan resistensi antimicrobial kemudian lingkungan dan kesehatan berdasarkan studi retrospective dari 335 kejadian emerging disease di tahun 1940 hingga 2004 terjadi peningkatan kejadian EID secara signifikan kurang lebih dari 60% berasal dari hewan zoonosis ini ada di faktor ekonomi kemudian human health hingga berdampak pada pandemi di beberapa negara tantangan implementasi one health adalah institusi kemudian pendanaan edukasi dan jejaring kemudian untuk presentasi yang ketiga dari narasumber terakhir adalah dari Profesor Dr. Agus Suwandono MPH Dr. PH sebelum saya memberikan ke Dr. Agus saya ingin mengingatkan bahwa untuk Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa sekalian yang ingin bertanya boleh dituliskan di dalam chatbox dengan format nama kemudian underscore afiliasi kemudian narasumber dan pertanyaan baik untuk kesempatan terakhir saya berikan kepada Profesor Dr. Agus Suwandono yang akan memaparkan materi mengenai penguatan konsep one health manajemen dan leadership untuk penanggulangan penyakit zoonosis dan tangga penjara Profesor Dr. Agus Suwandono merupakan dari Indonesia One Health University Network atau Indobud saya sedikit bacakan mengenai CV beliau Profesor Agus lahir Rima Gelang pada tanggal 19 Agustus tahun 49 kemudian menempuh pendidikan dokter umum di FK Undit pada tahun 75 kemudian MPH di Hawaii MPH dan dokter di Hawaii Honolulu kemudian riwayat pekerjaan beliau banyak sekali kemudian pengajar merupakan guru besar di ilmu kesehatan masyarakat dan epidemiologi FKM Undip Semarang kemudian juga sebagai beliau juga sebagai konsultan di WHO UNICEF CDC dan lain sebagainya Profesor Agus waktu dan tempat kami persilah terima kasih Ibu moderator apakah suara saya terdengar terdengar jelas ya terima kasih salam sejahtera untuk kita semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Om Swastiastu Namo Budaya dan Salam Kebajikan pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saya berikan Faktas Dokteran Hewan Universitas Brawijaya yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memberikan materi pada pagi hari ini dan juga ucapan selamat dan terima kasih kepada Ibu Direktur Kesuan dan Ibu Nima Diria dan Pak Luk yang sudah memberikan materi penting di mana saya ikut belajar untuk ini ya jadi itu selanjutnya saya izin untuk memamparkan apa yang saya akan kemukakan dan mohon bantuan untuk ditayangkan dan mohon maaf saya tidak bisa menggunakan background karena masalah laptop saya sehingga saya harus menggunakan handphone pada pagi hari ini topik yang diberikan adalah penguatan konsep One Health leadership dan management untuk penanggulangan penyakit coknosis dan tangga bintana jadi saya akan konsentrasi pada topik ini tapi banyak sekali tadi sudah dikemukakan baik oleh Pak Luk oleh Ibu Direktur dan Ibu Madiria jadi nanti saya cepat saja untuk mengemukakan ini sejenis nah topik pokok bahasan ada tujuh ada tujuh yaitu penyakit coknosis di Indonesia kemudian konsep dan pendekatan One Health penerapan One Health di Indonesia dan kemudian saya akan membahas tentang One Health core competency dan secara khusus akan konsentrasi pada komponen leadership dan komponen management dan akhirnya akan membahas tentang kesimpulan lanjut yang pertama adalah penyakit coknosis di Indonesia lanjut nah begini dunia kita saat ini diancam oleh dua macam bencana bencana alam dan bencana non-alam bencana alam itu banyak sekali terjadi seperti banjir gempa bumi tanah longsor tusan genung berapi tsunami dan sebagainya nah bencana non-alam itu seperti yang sudah dikemukakan juga tadi oleh Ibu Direktur Kesuan adanya penyakit penular dan kegisian ini masalahnya ini masalah yang cukup serius tapi memang susah sekali dikatakan sebagai bencana tapi bagi saya ini adalah bencana itu masalah penyakit tidak menular masalah stunting masalah kegemukan dan kecelakaan yang makin tahun itu makin meningkat kemudian yang kedua bencana non-alam adalah antimicrobial resistance yang secara gamblang sudah dikemukakan oleh Bia tadi dan yang terakhir yang penting yang akan saya bahas adalah emerging re-emerging disease dan bioterrorism dan ini saya sebut sebagai disease of tomorrow dan seperti dikatakan oleh Pak Lu kemudian Ibu Direktur tadi bahwa 60% daripada disease of tomorrow ini berasal dari coonosis lanjut saya mengulang sedikit apa yang dikemukakan Pak Lu mengenai penyakit coonosis adalah penyakit atau infeksi yang secara alami dapat ditularkan melalui hewan vertebra manusia ini disebut sebagai antropo coonosis dan sebaliknya yaitu coon antropo nosis yang merupakan penularan dari manusia ke hewan vertebra jadi kita tidak boleh egois bahwa hanya memikirkan penularan dari hewan kepada manusia tapi juga harus dipikirkan bagaimana penularan dari manusia kepada hewan juga tadi seperti dikatakan bahwa 3 dari 5 penyakit infeksi emerging baru yang terjadi setiap tahunnya adalah penyakit coonosis Ibu Direktur Espan sudah mengatakan ini nah ini ditularkan melalui kontak langsung dan tidak langsung dan jenis bakteri dan parasitnya bisa dilihat di slide yang sudah saya kemukakan lanjut nah ini adalah pada prinsipnya penyebaran penyakit coonosis bisa kontak dengan kontak langsung dan kontak tidak langsung kontak tidak langsung itu bersentuhan dengan area tempat tinggal hewan seperti kandang tempat makanan dan sebagainya kemudian untuk yang langsung itu adalah gigitan atau kena besesnya darah saliva dan mukosa binatang-binatang yang terinfeksi ini yang tidak langsung ini bisa melalui udara makanan dan faktor gigitan serangga ini yang sering dilupakan bahwa gigitan serangga ini menjadi masalah yang lanjut nah ini tadi saya sedikit juga mengulang apa yang sudah dikemukakan Pak Lu tapi saya ingin lebih membandingkan lagi bahwa pada tahun 2004 itu Moranx mengemukakan tentang emerging dan re-emerging infectious disease challenge nah ini digambarkan di peta ini secara gamblang bahwa yang dotnya yang berwarna orangnya itu adalah yang betul-betul baru penyakit baru yang biru adalah penyakit yang apa dulu sudah pernah ada tapi kemudian muncul kembali yang hitam itu adalah penyakit yang memang sengaja dibuat oleh manusia untuk disebarluaskan nah pada sebelum kejadian luar biasa yang kita sudah khawatir sekali bahwa ini akan terjadi pandemi yaitu SARS pada tahun 2002 dan H5N1 pada tahun 2004 untungnya ini belum menjadi pandemi tapi sudah menjadi public health international emergency concern lanjut penyakit yang saya sebut penyakit the disease of tomorrow ini kemudian dipetakan lagi oleh Moran pada tahun 2018 kalau dibandingkan secara kasat mata jumlah daripada penyakit ini meningkat sejumlah rupa tadi yang apa petanya itu masih agak jarang sekarang disini sudah penuh sekali dengan penyakit penyakit yang newly emerging dan re-emerging infection dan selama kurun 2004 sampai 2017 ada tiga satu pandemi yaitu pandemi AH1N1 yang dulu terkenal sebagai flu babi swine flu dan untungnya ini hanya terjadi selama enam bulan kemudian ada juga ancaman MERS-CoV Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus ini juga coronavirus di timur tengah sana dulu diprediksikan bahwa hanya akan terjadi di kalangan daerah timur tengah saja tapi kemudian ini terjadi outbreak di Korea selatan untungnya ini juga masih belum menjadi pandemi dan bisa segera teratasi kemudian ada juga yang H7N9 ini yang berhubungan dengan flu burung juga dan itu terjadi public health international emergency concern di China sana jadi bisa dibayangkan ancaman-ancaman itu makin periode makin yang tertambah dan yang terakhir setelah 2017 adalah COVID-19 yang sampai saat ini belum terselesaikan lanjut nah kira-kira faktor apa yang menjadi hal yang menyebabkan terjadinya hal-hal tersebut ini dari the first IDF Diary Farming Summit itu dikatakan bahwa 77% itu adalah international travels dan commerce kemudian yang kedua adalah masalah globalization of agriculture and trade kemudian baru teradanya microbial adaptation jadi ada mutasi dari microbialnya dan segala macam lalu ada climate dan weather perubahan-perubahan climate perubahan weather kemudian perubahan ekosistem kemudian perubahan kekebalan daripada hostnya sendiri kemiskinan kemudian ekonomi perkembangan ekonomi dan masalah teknologi dan memang sengaja dibuat jadi ini faktor yang penting sekali dan ternyata faktornya itu adalah tadi yang paling penting adalah international travel and commerce kemudian juga globalization decision of agriculture and trade baru disusul dengan adaptasi dari mikrobialnya lanjut nah ini yang sering kita lupakan bahwa penyakit-penyakit yang bersumber coonosis mempunyai faktor dan keserfuar nah ini gambaran ini saya ingin menunjukkan bahwa adanya potensi nyamuk tikus dan pelawar yang sudah terinfeksi ini berdasarkan dari rikus vektora riset khusus vektor dan reservoir penyakit di Indonesia itu nyamuk itu tidak kurang dari 150 spesies nyamuk yang ada di Indonesia sudah terkonfirmasi jadi serologi positif sebagai faktor malaria demam berdarah jikungunya japanes encephalitis pilariasis limpatik dan sebagainya tikus diketemukan dari rikus vektora itu 8 spesies tikus diketahui sebagai reservoir penyakit ular langsung kemanusia yaitu reptospirosis dan hantavirus infeksi tikus ini juga sudah lama sebagai hospes berantara dari penyakit pes di Indonesia kemudian kelawar tidak kurang dari saat ini ada dua kelawar diantaranya berperan sebagai reservoir penyakit japanes infeklitis nipavirus lisa virus lisa virus adalah yang berhubungan dengan rabies kemudian juga hendravirus hendravirus ini dikenal sebagai penyakit yang baru beberapa tahun yang lalu menyerang nusot virus sehingga banyak terjadi kejadian pada kuda ini merupakan satu hal yang harus kita pikirkan juga bahwa ini penting karena ini tidak jelas yang bertanggung jawab terhadap nyamuk itu siapa yang bertanggung jawab terhadap tikus itu siapa dan kelawan itu siapa ini masih merupakan hal-hal yang tidak jelas penanggung jawabnya ini lanjut ini juga penting diingatkan bahwa masalah masalah behavior dan masalah-masalah budaya itu menjadi penting karena adanya budaya yang high risk di daerah-daerah Asia Afrika dan Amerika Selatan apa itu budayanya mereka biasanya makanlah binatang-binatang liar begitu ya nah repotnya lagi justru ada yang memanfaatkan bahwa ini sebagai satu turis activity sebelum adanya pandemi itu saya amati adanya beberapa pesawat yang datang langsung dari Cina ke Sumatera Sulawesi Utara hanya untuk membawa wisata Cina untuk mencicipi basmit yang ada di sana seperti diketahui bahwa di sana banyak sekali basmit yang macam-macam basmit dan itu dicicipi oleh turis-turis tersebut lanjut nah repotnya lagi ini adalah satu pasar daging hewan liar di Indonesia dan ini kalau kita lihat itu apa namanya kondisi pasarnya ya walaupun terpisah tapi berdekatan sekali dengan pasar yang apa sebelahnya itu pasar umum dan pasar hewan juga ada di situ dan semua campur aduk ini merupakan satu hal yang apa namanya kita betul-betul concern lanjut nah ini adalah dampak pada interfax interaksi manusia hewan lingkungan ya dari penyakit AID emerging disease of tomorrow dalam 30 tahun terakhir dampaknya itu positif sekali pada keamanan dan ketersediaan pangan global kebijakan pembelian pakan ternak kebijakan import dan ekspor bahan pangan kebijakan konsumen hewan liar kebijakan aktivitas yang berpotensi meningkatkan kontak manusia hewan dan sektor pariwisata karena penyakit conosis di negara-negara tertentu jadi ini merupakan satu dampak yang di luar bidang kesehatan manusia tetapi luar biasa dampaknya jadi kita harus berpikir secara logis juga bahwa ternyata dampaknya begitu luas terhadap dari penyakit emerging lanjut nah dengan adanya akselerasi penyebaran conosis itu membutuhkan pendekatan yang melibatkan sektor kesihatan manusia hewan lingkungan secara bersamaan itu untuk apa untuk memutuskan rantai penyebaran secara menyeluruh jadi gak bisa satu-satu lanjut nah ini yang kedua saya sedikit akan menekankan konsep dan pendekatan One Health lanjut sudah dikemukakan juga tadi menai diminisi One Health tapi kita berusaha untuk mereview untuk mempermudah bahwa One Health itu dikenal sebagai kesehatan manusia hewan ekosistem yang saling terkoneksi diantara ketiganya dan ditambah dengan sektor-sektor lain yang yang terkait nah hal ini kita gak bisa memasakkan oh kalau gitu nanti harus hanya terintegrasi ada kementerian kesehatan kementerian kehewanan dan kementerian lingkungan hidup itu menjadi satu kementerian yang terintegrasi gak seperti itu hal ini meliputi pendekatan yang mengedepankan apa kooperasi kooperasi itu lebih kepada kesepakatan dan regulasi kemudian kedua adalah koordinasi bagaimana mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang ada dengan yang berbeda yang berbeda yang berbeda dari tiap-tiap kementerian dan tiap-tiap direktorat jenderal dan tiap-tiap direktorat untuk itu membutuhkan apa? membutuhkan komunikasi yang baik kalau sudah terjadi kooperasi koordinasi dan komunasi yang baik maka baru terjadilah kolaborasi tanpa 4K ini tidak mungkin jadi pendekatan One Health dan untuk apa itu? untuk antardisiplin transdisiplinari dan antarsektor seperti diketahui bahwa disiplin di satu kementerian sendiri itu kadang-kadang tidak bisa terjadi satu kooperasi koordinasi komunikasi dan kolaborasi yang baik ini perlu di dalam satu kementerian juga melaksanakan ini dan antar kementerian itu juga melaksanakan untuk apa? untuk mengantisipasi potensi resiko dan mengendalikan coonosis yang berasal dari interface antara manusia dan hewan dan juga lingkungannya serta memecahkan masalah kesehatan kompleks lainnya jadi sebetulnya tidak hanya untuk coonosis saja tapi bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah-masalah kesehatan kompleks lainnya baik itu di hewan maupun di manusia yang mengedepankan kooperasi koordinasi komunikasi kolaborasi itu menjadi poin yang penting tentang One Health ini menjadi penting sekali One Health ini sekarang bahwa nanti dalam G20 seperti dikatakan Pak Luk itu akan menjadi salah satu topik yang ada side eventnya yang penting sekali untuk kita bahas bagaimana peranan One Health ini dan di tingkat dunia sekarang juga ada elite group yang berhubungan bagaimana lebih lagi konsep One Health ini bisa dikembangkan salah satu wakil dari Asia adalah mantan koordinator Indorun Profesor Wiku Adi Sasmiko Sasmiko yang sekarang menjadi ketua tim pakar di Satgas COVID-19 dan judul bicara Satgas COVID-19 lanjut nah sekarang mengapa sih kok kita itu mengatakan bahwa One Health itu adalah pendekatan yang terbaik untuk co-nosis ya tadi bagaimana kita bisa memecahkan persoalan-persoalan antar sektor itu dengan kolaborasi dan apa kolaborasi komunikasi dan koordinasi yang baik ya jadi prinsip One Health itu apa satu ya yang penting sekali adalah mengakui bahwa kita itu saling tergantung ya tidak bisa mengakui saya itu adalah apa kementerian yang paling penting di dalam kita ya dengan masalah tonosis tidak kita saling satu dengan yang lain kemudian yang kedua depankan tadi koordinasi komunikasi kolaborasi dan kepercayaan para praktiskan di semua sektor nah untuk itu kita harus punya visi jadi visi kedepannya itu harus jelas nah untuk melaksanakan visi itu ada beberapa misi yang penting yang terpenting adalah meningkatkan surveillance preventif dan respon terhadap penyakit melar nah itu tidak cukup hanya di situ saja misinya tapi juga menekankan partisipasi komunitas dan mengembangkan kapasitas dari komunitas karena deteksi dini dan hal-hal yang berhubungan dengan awal dari masalah spillover penyakit-penyakit yang berhubungan dengan hewan lilar ternak dan manusia ini asalnya dari masyarakat yang di tingkat paling bawah kemudian untuk itu membutuhkan pendekatan grown up dan top down kadang-kadang kita harus top down tapi penting juga dikembangkan pendekatan yang dari bawah kemudian juga mengakui bahwa memahami ekosistem termasuk ekologi dan biologi molekuler itu merupakan satu bagian penting dalam one health lalu mengakui bahwa one health merupakan sebuah komponen besar dari keamanan pangan ini penting sekali kita harus garis bawah lanjut sebelum ini satu slide sebelum yang slide yang ada sebelum ini ada slide hilang ya enggak ada slide satu slide sebelumnya oh enggak ada ya enggak ada isinya enggak ada gambarnya sebetulnya ada slide yang saya ingin kemukakan hubungan antara wild animal domestic animal sama human cases nah kalau itu bisa mengadakan forecasting kemudian early detection pada wild animal maka kita bisa mereduce kurang lebih 67% dari penyakit yang akan menginfeksi manusia itu slide maaf ini mungkin nanti saya kirim ulang gambarnya kok enggak kelihatan ya oke ini ini masih tetap ini nah ada empat hal yang dipakai untuk preempting ya masalah-masalah masa depan ini ya ini seperti dikatakan oleh Pak Lup juga tadi yaitu bagaimana detect predict prevent pencegahan promote dan respon jadi bagaimana menemukan patogennya bagaimana bagaimana menem adakan assessment terhadap risk faktornya dan bagaimana kita melaksanakan risk communication dan melaksanakan risk management dan bagaimana kita melaksanakan pengurangan daripada risk pada manusia kemudian bagaimana kita membuat satu respon terhadap outbreak strateginya dan kapasitasnya dan inti pendekatannya tadi adalah karena ini pendekatan yang harus dilaksanakan secara one health adalah koordinasi sekali lagi kolaborasi kooperasi dan komunikasi itu poin dari slide ini lanjut nah bagaimana sekarang yang ketiga adalah penerapan one health di Indonesia lanjut nah sebetulnya one health implementasi one health di Indonesia itu ada dasarnya kalau di Indonesia sendiri itu ada instruksi presiden nomor 4 tahun 2019 tentang peningkatan kemampuan mencegah mendeteksi respon wabah penyakit pandemi dan sebagainya nah ini karena baru dikeluarkan pada tahun 2019 mungkin penjabarannya masih belum bisa secara menetel dan tiba-tiba kita sudah harus menghadapi COVID-19 pada tahun 2019 2020 kemudian juga kita harus ingat bahwa ada permendagri nomor 101 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal suburusan bencana daerah kabupaten dan kota ini menjadi penting sekali bahwa di dalam standar pelayanan minimal suburusan bencana daerah kabupaten dan kota itu tidak bisa dilaksanakan hanya oleh satu sektor kemudian juga ada permenkes dan permentan konsentrasinya adalah menentukan jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya bagaimana sedangkan di permentan penetapan coonosis prioritas di tingkat internasional sebetulnya sudah ada yaitu yang International Health Regulation tahun 2005 International Health Regulation ini diperkuat dengan adanya Global Health Security Agenda pada tahun 2012 nah ini untuk melihat ini ada yang namanya Joint External Evaluation indikatornya itu ada prinsipnya ada dua yaitu kesepakatan tiga sektor dalam menentukan penyakit coonosis prioritas dan adanya kapasitas untuk berkolaborasi untuk mempersiapkan untuk mendeteksi dan assessment dan respon daripada penyakit ini itu ada scoringnya rata-rata scoring saat ini kurang lebih 53% dan Indonesia berada sedikit lebih di atas tapi masih belum optimal nah ini kemudian disambut dengan adanya RPJPM 4 tahun 2020 2024 yang ada tujuh agenda pembangunannya itu yaitu di pada nomor tiga yaitu SDM yang berkualitas dan berdaya saing terutama di dalam tadi penanggulangan dendronosis dan sebagainya jadi kita sebenarnya punya dasar yang kuat sekali masalah One Health lanjut nah ditambah lagi ini ada satu kesepakatan dari Kementes Kementan dan KLHK tentang penyakit prioritas yaitu Influenza Rapies Antrax Daptospirosis dan Nipah dan itu pengendaliannya dapat tercapai apabila terjadi satu sinergi yang baik antar ketiga sektor itu dengan kooperasi kesepakatan di kooperasi itu kesepakatan dan regulasi yang jelas kemudian kolaborasi koordinasi dan komunikasi dan ini harus dilaksanakan oleh petugas kesehatan di semua sektor masalahnya belum tentu semuanya itu mengerti tentang hal ini lanjut maaf Bang Agus waktunya 5 menit lagi terima kasih oke kok cepat sekali saya dikasih 40 menit ya sebenarnya 40 menit belum saya lihat kok belum saya akan cepat ini adalah one head core kompetensi jadi tadi ada dua kompetensi yang penting yaitu soft skill dan hard skill yang hard skill ini sudah banyak sekali diajarkan di universitas yaitu masalah surveillance outbreak investigation segala macam itu sudah banyak tapi yang soft skill ini yang banyak sekali yang masih belum hal-hal yang diminta soft skill adalah yang berhubungan dengan management dan kepimpinan dua dari tujuh soft skill yang harus dimiliki oleh mereka yang akan bekerja untuk menerapkan one head lanjut nah ini adalah deskripsi singkat nanti bisa dibaca saja masing-masing jadi ada tujuh soft skill yang penting dan ada beberapa hard skill tadi jadi dua-duanya itu harus dipunyai tapi kalau hard skill sudah menjadi pelajaran-pelajaran resmi di tingkat universitas yang soft skill ini baru mulai disisipkan dan baru mulai dilatihkan lanjut nah ini contoh contoh implementasi one head soft skill pada pengendalian tonosis di perencanaan persiapan dan pelaksanaan dua komponen tadi yaitu kepimpinan dan management itu selalu ada di sini lanjut nah sekarang komponen leadership nah ini penting sekali kunci kepimpinan di one head itu adalah leadership dan leadership tidak harus dipunyai oleh pemimpinnya saja tapi harus dipunyai oleh kita semua yang ada yang akan melaksanakan one head karena apa? bekerja dengan minta sektor ya itu menimbulkan tantangan kendala dan permasalahan baru yang dulunya tidak ada sekarang menjadi masalah dulunya apa tidak serius sekarang menjadi serius jadi perlu pendekatan dan gaya kepimpinan yang dapat mengakomodasi seluruh sektor tapi tetap berpijak pada birokrasi yang mengaju pada perakutan yang ada kemudian bagaimana berpikir luas kemudian mengakomodasi seluruh sektor dalam membuat keputusan secara demokratis kemudian ada skill komunikasi yang kuat mengedepankan kolaborasi dan yang penting lagi adalah apa arts atau seni bagaimana seseorang itu punya satu kepimpinan seninya itu bagaimana dan bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan konflik yang ada dan segala macam lanjut lanjut nah ini adalah challenge sama behaviornya tadi sudah dikemukakan juga ya koordinasi sektor itu berbagai disiplin ilmu dan Pak Luk sendiri mengatakan bahwa ya cukup sulit lah ya dalam prakteknya tapi bisa itu ya lanjut nah ini contoh kasus dan ini ternyata bisa di Kamerun pada saat penanggulangan Evian Influenza itu juga ada kegiatan yang ter One Health sebetulnya ya yang namanya bukan One Health waktu itu tapi terintegrasi yang dipimpin sendiri oleh Prime Ministernya dan di Indonesia ada Komunas Puburung yang dibentuk oleh Presiden ya nah sayangnya Komunas Puburung ini kemudian setelah dirubah menjadi Komunas Donosis pada tahun 2017 itu dibubarkan kemudian diganti dengan Impress 4 2019 lanjut ini adalah ini adalah kompetensi utama dalam One Health Leadership ya ada Timbuknya ada Kinut dan sebagainya lanjut masalah management masalah management ini adalah komponen soft skill kedua yang penting dimana elemen kuncinya adalah ruang lingkup jadwal dan sumber daya nah salah satu penterapan One Health dalam management penyakit menular dan tangga bencana adalah konsep One Health Smart lanjut apa itu One Health Smart One Health Smart adalah tool ya menggunakan sistem approach ya dan menggunakan proses mapping ya dan untuk melihat bagaimana koordinasi kooperasi dan komunikasi yang terjadi diantara sektor-sektor lanjut nah step-stepnya adalah mengidentifikasi jaringan lintas sektor subjek yang dibahas mengetahui tugas pokok fungsi masalah dan kelebihan peran petugas terhadap subjek yang dibahas kemudian mendefinisikan sistem melalui pemetaan proses lalu menganalisis sistem dengan menggabungkan peta tadi lalu mengidentifikasikan peluang untuk memperkuat pengoperasian sistem dan mengembangkan bencana aksi ini teruskan saja saya tidak bisa menjelaskan satu persatu nanti bisa dibaca dan slide ini tolong nanti di-share kepada semua peserta yang ada di sini bisa dibaca teruskan saja sampai kepada sampai slide yang kesimpulan saja ini merupakan satu kursus yang sebetulnya memerlukan waktu dua hari untuk menguasai menaiki One Health Smart itu nah kesimpulannya adalah bahwa dunia saat ini terancam dengan permasalahan zoonosis AMR dan sebagainya yang dikhawatirkan akan banyak terjadi pabrikat emergency international concern dan pandemi One Health adalah satu pendekatan yang ingin mengoptimalkan bagaimana terjadinya kooperasi koordinasi kolaborasi dan komunikasi lalu sebetulnya di Indonesia itu perlukan barang baru tapi ini merupakan internasional yang sudah populer dan mengenal dengan kondisi saat ini prinsip-prinsip yang digunakan sejak tahun 70-an itu sebetulnya juga berbasis pada One Health dan juga waktu adanya Komnas 10 burung dan pandemi terpatnya situ tahun 2006 itu juga sudah menggunakan itu nah untuk melaksanakan One Health secara efektif diperlukan core kompetensi berupa hard skill dan soft skill leadership dan management adalah dua dari tujuh soft skill yang harus dipunyai oleh mereka yang akan menerapkan One Health ini memang mudah diterapkan dikatakan tapi sulit diterapkan maka perlu pendidikan pelatih core kompetensi One Health dan sektor terkait secara intensif dan simulasi praktek yang berkata sinambungan nah saat ini sudah dilaksanakan banyak sekali pelatihan-pelatihan yang berkata oleh balai besar pelatihan kesehatan di Ciloto dan balai besar pelatihan kesehatan hewan di Ciloto dan nanti akan disusul oleh balai-balai yang lain untuk pelatihan-pelatihan soft skill dan ada pelatihan-pelatihan khas penting yaitu surveillance investigasi wabah dan segala macam kepada seluruh tenaga kesehatan yang berhubungan dengan 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 nah Induhun sebagai asosiasi kita terdiri dari 20 Indonesia adalah satu dan salah satunya anggotanya adalah Universitas Perusia selamanya melakukan kegiatan-kegiatan dan dari teman-teman dari Brojaya juga mengikuti yaitu yang namanya Global True Leader training kemudian training-training diplomasi One Health Laboratory Network One Health Smart kemudian FETP yang berbahas One Health dan sebagainya terakhir saya coba rangkumi tahapan One Health Smart outputnya apa prosesnya bagaimana dan alat bantunya apa nah nanti kalau ada yang tertarik dan ingin melaksanakan ini kita bersedia untuk membantu dan ini memang memerlukan waktu yang lebih lama daripada presentasi selama 40 menit saya kira demikian yang bisa saya kemukakan dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan saya kembalikan pada moderator terima kasih terima kasih Prof. Agus untuk pemaparannya yang luar biasa memang seperti kata Prof. Agus memang diperlukan kursus selama dua hari untuk benar-benar mendalami dari One Health seperti itu ya Prof kemudian sedikit saya simpulkan dari sudah disimpulkan oleh Prof. Agus jadi faktor emerging dan emerging disease antara lain ada paling besar adalah peranan dari international travel and commerce kemudian ada microbial adaptasi kemudian ada perubahan ekosistem teknologi dan lain sebagainya dan ada delapan prinsip One Health antara lain adalah mengakui adanya saling ketergantungan mengedepankan koordinasi komunikasi kolaborasi dan kepercayaan antara praktisi kesehatan kemudian mengakui bahwa One Health merupakan sebuah komponen besar dari keamanan selanjutnya dibutuhkan adanya implementasi One Health memerlukan pendalaman dan penguasaan perkompetensi antara lain ada soft skill dan hard skill jadi inti pendekatan dari One Health adalah penerapan koordinasi kolaborasi kooperasi komunikasi untuk mendeteksi dan memprediksi kemudian ada mencegah kemudian ada promosi dan pengendalian seperti itu mungkin ada pertanyaan dari audiens sekalian dari Bapak Ibu ini sudah ada di chat begitu dari dari Bapak Beni mungkin Bapak Beni mau bertanya secara langsung Bapak Beni Afrika untuk Mr. Luk Bapak Beni oke mungkin saya bacakannya jadi pertanyaan dari Bapak Beni for Mr. Luk what do you think about Indonesian condition nowadays which has many complex problems such as knowledge about how important to keep environment sanitation and public health awareness for EID also in average the second question is very easy to get and use antibiotic which unproperly when they sick good to manage a pet animal and contact with them directly without safety waste and it meet from wild animal like a pet rat and many more what should we supposed to do with that condition yeah thank you for this question I saw it already in the chat box thank you from I think University for this question it's a good question indeed it's and it's 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 very important it's easy to give this talk as we are doing today by the different presenters but it's definitely it's very important to think about what we can do and when I say we it's of course including the audience now for this for the study in general if you think about all the problems which were mentioned already like AMR like infectious diseases so noses environment there are so many issues which we call the problems of the future which all need actually a different way of thinking which can't be solved by one sector anymore so the One Health approach is very important well that has been explained already in my presentation and I think also the other presenters as well but we also have to realize what can we do now and what can we do for the future because these problems are not going away and they might only get bigger over time so if we start thinking about what can we do for the future well one of the things is for instance to build a professional generation of One Health thinking people and even the study in general today but hopefully follow up as well will help in building that generation for the future to deal with these One Health problems and the problems they are huge and they are different from the past it's climate change it's it's AMR it's infectious diseases it's loss of biodiversity loss of nature food security all these problems they need intersectoral One Health solutions so that's my first point so what should we do we should build the generation for the future and that's where universities have to play a role or other educations to make sure that the new professionals for the future are ready to play that role and to work together with other professions what can we do at the moment so there are issues which you brought up AMR antimicrobials are readily available many antimicrobials you don't need actually even a prescription in Indonesia unfortunately to say so you can go to a pharmacy you can buy them people are still too much used to antimicrobials there's much overuse many times it's in human health but also animal health it's used when it's not necessary when other actions can be taken so that's for antimicrobials if we talk about let's say rabies people they don't understand what role they can play to control and prevent rabies again so it needs intersecting collaboration but also what is even more important is education communication to the community a lot of people they don't know the risk of antimicrobials they don't know what role they can play for actually for for rabies control also if it comes to loss of environment and biodiversity the risks but also the influence it might have on our future generation so what is actually needed there is to educate and to communicate to the normal population they have to do it they have to play role it's often not easy because it requires behavior change and behavior change is very difficult if people are used to eat wildlife in some places even in Indonesia they eat dogs and if people are used to get antimicrobials over the counter they will keep on doing that so you have to change that behavior and there is the role what we can do and that's even the role where students even at the university can start playing a role even right now to educate their fellow students the community and make sure that the change is starting and hopefully play a role in the future to assist with this change probably I should stop here thank you one more question for you from fin from farhan so karno one path student global climate change has resulted a wide range of impact and increase the likelihood of certain kind of new infectious disease challenge and research and redistribution of infectious disease the question is there are any research and prediction of which diseases are most likely to cause the next global pandemic because of climate change in the near future and how vulnerable Indonesia facing the next global pandemic because of climate change and that already met by by thank you okay I must thank you for the question I must admit that many global problems are actually interrelated and definitely climate change but also the risk of AMR the risk of zoonotic diseases even there are relations between climate change and this kind of diseases climate change has an effect not only on these diseases or AMR but also of course on food production sustainable food production food security if you really want to put climate change to infectious diseases the diseases which are most likely to increase are quite often factor borne diseases because of course insects the spread of insects and the factors are influenced by changes in the climate so you will see that factor borne diseases will move into new areas you will see that certain diseases which are caused by mosquitoes will increase if the mosquitoes because of climate change will increase but also climate change is causing changes in the environment but also in floods a disease like leptospirosis for instance is very much related to more flooding so that's the direct relation if you talk about the next pandemic then I would very much again like to point at a factor of viral diseases viral diseases especially respiratory borne diseases have the biggest risk of spreading and especially if you know these diseases RNA viruses which have a higher risk of mutation so viruses in this group of diseases are influenza viruses corona viruses so it's predicted that they have the highest risk to cause new pandemics in the future I'm not saying that those are the only ones virus can do it from the virus group obviously Ebola has been spreading very quickly in Africa but so it's what I say the pandemics are probably the viral diseases but at local basis other diseases even malaria can cause quite a lot of problems or re-emerging infections thank you next question pertanyaan selanjutnya untuk dari Vincent Sius Trianto FKH WKS untuk Prop Agus bagaimana dengan kondisi daerah diperbatasan negara salah satu contohnya adalah Indonesia dengan Timur Leste yang mana masih jauh dari fasilitas dan pengawasan yang memadai sehingga prinsip one hold dan sebagainya tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya salah satu contohnya adalah penyakit ASF tahun kemarin yang tidak dapat dibendung karena babi liar bisa bebas keluar masuk dari Timur Leste maupun dari Indonesia itu Prop Agus bisa langsung dijawab ya terima kasih memang saya mendapatkan keluhan yang banyak sekali terutama dari teman-teman dari Universitas Cendana dan kemudian dari Universitas Udayana dan kemarin dari Prof. Dik dari Universitas Air Langga tentang hal ini dan masalah ini memang menjadi masalah yang cukup serius karena tadi kalau sebetulnya ada stride saya yang tadi hilang tadi itu menunjukkan betapa pentingnya kita itu mendeteksi adanya masalah-masalah penyakit infeksi ini pada hewan liar ini tentunya membutuhkan biaya dan membutuhkan tenaga dan membutuhkan sarana yang cukup besar dan juga sebetulnya ini di Global Forum G20 itu dan juga T20 yang teknikal yang hubungan dengan T20 itu salah satu mengungkapkan hal ini bagaimana interaksi interface antara human animal dan juga permasalahan-permasalahan yang ada di daerah-daerah terpencil perbatasan dan sebagainya kemarin kami mengusulkan ada satu proposal abstrak yang berhubungan dengan human interface terutama di daerah-daerah yang memang susah capai itu kerjasama karena Indohun itu tidak hanya One Health University Network satu-satunya di Indonesia tapi kita di Asia negara-negara ASEAN jadi ada yang Malaysia ada Laos ada Kamboja ada Vietnam ada Thailand dan segala macam kita membuat satu proposal bagaimana kita bisa membuat satu deteksi awal dari binatang-binatang liar untuk daerah-daerah yang berbatasan tentu kerjasama dengan negara yang bersangkutan bagaimana kita bersama-sama untuk itu tapi ini membutuhkan dana yang besar sehingga kita usulkan di tingkat internasional bagaimana sama-sama nanti mengatasi hal ini dan membuat satu surveillance untuk binatang-binatang yang liar itu termasuk juga faktor dan peservoirnya itu kan satu hal yang saya kira penting sekali mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dan kita bisa bersama-sama nanti mengerjakan tentunya kami juga membutuhkan bantuan dan bersama dengan FAO dan WHO kemudian yang lain-lain itu sebetulnya harapan dari Menteri Kesehatan juga bagaimana di tingkat internasional itu ada satu forum dan ada satu tim yang betul-betul ready untuk menghadapi pandemi salah satunya adalah deteksi awal daripada penyakit-penyakit ini deteksi awal itu dimulai dengan deteksi dari white life itu makanya peranan dari universitas itu adalah mendorong dan adakan bersama-sama karena kekuatan universitas ini menjadi satu hal yang penting sekali untuk bagaimana kita bisa memeriksa genom dan kita bisa memeriksa spesimen-spesimen surveillance dari binatang liar itu di Indonesia sebenarnya sudah ada projek itu salah satunya adalah predik dulu tapi hanya di Sulawesi Utara ini kalau bisa dikembangkan di daerah-daerah yang punya perbatasan dengan negara-negara yang tetangga itu akan baik sekali saya kira itu mungkin tidak memuaskan jawaban saya tapi ini adalah upaya kita nanti untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan human animal interface dan ekosistemnya untuk bisa melihat deteksi dini dari penyakit-penyakit tersebut terima kasih baik terima kasih Prof. Agus untuk pertanyaan selanjutnya dan terakhir dari Dr. Fidi dari FKH untuk untuk Bu Ria apakah para peneliti dari perguruan tinggi memiliki peluang untuk berkolaborasi menyampaikan hasil penelitian mengenai AMR kemudian MDR SBL baik pada hewan ternak maupun pada lingkungan itu bisa dijawab langsung Dr. Ria Baik terima kasih Dr. Fidi saya rasa ini pertanyaan yang baik sekali artinya tadi sudah disampaikan bahwa dalam melakukan kegiatan untuk pengendalian AMR tentunya tidak bisa dilakukan oleh hanya satu pihak artinya banyak koordinasi dari seluruh kementerian dan lembaga terkait dalam penyelesaian dari pengendalian resistensi AMR ini dan kita bisa apa yang menjadi pertanyaan dari Dr. Fidi itu menjadi bagian dari kegiatan kita bersama-sama dalam mengendalikan resistensi antimikroba jadi dok dalam strategik objektif tadi yang ada inovasi itu di dalamnya sudah memuat juga bagaimana penelitian pelintian dari para universitas civilitas keakademisi itu yang ikut juga masuk di dalam strategik objektif dalam pengendalian resistensi antimikroba jadi dok tetap kami menunggu tentunya beberapa produk-produk yang nantinya tentunya sebagai salah satu alternatif EJP ataupun produk-produk juga produk-produk pelintian yang memang mendukung kegiatan resistensi antimikroba lainnya kami tunggu dokter terima kasih terima kasih dokter untuk jawabannya saya rasa sudah tidak ada lagi pertanyaan yang lainnya terima kasih untuk narasumber sekalian ketika narasumber kita hari ini coba saya bacakan sedikit lagi mengenai kesimpulan yang bisa kita dapatkan di sesi satu dari pemaparan ketiga narasumber kemudian dari diskusi oleh empat penanyaan tadi yaitu untuk menjaga pandemi zoonosis berikutnya maka perlu untuk mempersiapkan menjaga kemudian mendeteksi dan merespon penyakit di area beresiko antara hewan manusia lingkungan kemudian merupakan pendekatan terpadu dan pemersatu yang bertujuan untuk menyeimbangkan dan mengoptimalkan kesehatan manusia hewan ekosistem yang berarti kesehatan manusia hewan domestik kemudian hewan liar tumbuhan dan ekosistem terkait satu dengan yang lainnya dan saling ketergantungan kemudian kita harus mengetahui apa yang akan kita lakukan saat ini dan apa yang akan kita lakukan untuk kedepannya berhubungan dengan One Health kemudian berhubungan lagi dengan dibutuhkan adanya intersektoral komunikasi dengan masyarakat kemudian ada perubahan kebiasaan seperti memakan daging hewan liar kemudian untuk berhubungan dengan penyakit antar diperbatasan antar negara tadi harus ada kerjasama antar negara untuk menghadapi berbagai penyakit intas negara terutama di daerah perbatasan begitu suatu kesempatan yang luar biasa sekali bagi saya menjadi moderator bagi ketiga pembicara hari ini terima kasih untuk Dr. Hewan di Maderia Istriyanti PSD sebagai Koordinator Substansi Pengawasan Obat Hewan Kementerian Pertanian kemudian ada Bapak Luk Suman CVM PSD terima kasih Ibu dari Country Team Leader FAO Ektat Indonesia kemudian Profesor Dr. Agus Suwandono MPH Dr. PH dari Indonesia One Health University Network atau Indohun begitu saya Serutilis Traabdienalin pamit undur diri semoga dapat bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf tetap sehat dan untuk sesi selanjutnya saya cerahkan kepada Dr. Hewan Indahamalia Amri terima kasih selamat pagi baik mohon maaf sebelum memasuki sesi kedua kami kami sampaikan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu Narasumber dan moderator pada sesi pertama Dr. Hewan Sudir Distra Adrenalin dan untuk selanjutnya kami mohon perkenaan Ibu Dekan untuk dapat memberikan sertifikat kepada para Narasumber pada sesi pertama baik terima kasih pembawa acara yang saya hormati para Narasumber Ibu Ria Prof. Agus Wandono dan juga Bapak Luk Sondman sebagai ucapan rasa terima kasih kami dan juga apresiasi dari Fakultas Kedokteran Hewan Untas Pulau Widjaya atas ilmu yang telah disampaikan di dalam sedim jeneral pada hari ini maka perkenankan untuk yang pertama kami memberikan sertifikat penghargaan kepada Prof. Dr. Agus Wandono MPH Dr. PH dari selaku koordinator Indohun atas partisipasinya sebagai generasumber pada acara Stadium General sesi 4 yang dilaksanakan di FKHUB di hari ini semoga kerjasama dengan Indohun akan semakin meningkat insya Allah di tahun ini Prof kami akan terus berkoordinasi dengan Indohun khususnya untuk penguatan konsep One Health baik itu untuk menguatkan kapabilitas hard skill maupun soft skill seperti tadi yang disampaikan Prof. Agus terima kasih banyak Prof. Agus terima kasih sekali Ibu atas kepercayaannya selanjutnya penghargaan kepada Dr. Hewan Nima Deria Isrianti PHD selaku koordinator substansi pengawasan obat hewan Kementerian Pertanian terima kasih banyak Ibu Ria atas waktu yang telah diberikan dan juga atas materi yang tadi disampaikan kepada kami luar biasa cukup menginspirasi buat kita semua khususnya berkaitan kebijakan dari Kementerian Pertanian seperti juga tadi arahan yang telah disampaikan oleh Ibu Direktur terima kasih banyak Buria semoga kita dapat terus bekerjasama tadi penguatan dalam bidang bukan hanya untuk berkaitan dengan akademik namun juga rasanya peluang untuk kerjasama di bidang riset juga terbuka terima kasih Guria terima kasih banyak Ibu Dekan salam sukses tetap jaga kesehatan amin terima kasih and the next this is our appreciation and also our thanks so with this we would like to send this certificate to Mr. Luke Sondman DPM PhD as the country leader FAO Indonesia thank you Dr. Luke as your contribution as our speaker in this day and we look forward to continue our collaboration especially through FAO with Faculty of Medicine Brawijaya University thank you very much Pak Luke terima kasih Ibu Ayu and I'm looking forward to further collaboration with Brawijaya University thank you Baik saya rasa demikian untuk penghargaan kepada para narasumber kepada Indohun yang juga telah memberikan support penuh untuk kegiatan kerjasama AFKHI dengan FAO ini juga kepada Direktur Kesehatan Hewan dan FAO terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada kami FKHUB untuk dapat berkontribusi dalam kegiatan implementasi pengayaan mata kuliah yang disenggarakan atas kerjasama AFKHI dengan FAO semoga apa yang kami upayakan ini dapat memberikan manfaat dengan sepikir besarnya khususnya dalam penguatan konsep One Health maupun juga untuk pemahaman kepada para kolega dokter hewan dan mahasiswa semuanya terima kasih Bapak Ibu semuanya dan selamat sehat terlalu waktu saya kembalikan kepada pembawa acara terima kasih Mbak Nolfi demikian tadi penyerahan sertifikat kepada para narasumber pada sesi pertama untuk selanjutnya kita akan mengikuti narasumber untuk sesi kedua yang akan dimoderatori oleh dokter hewan Indah Amalia Amri MSI kepada beliau disilakan baik terima kasih terima kasih kepada MC Bu Novi atas kesempatan yang diberikan perkenalkan nama saya Indah Amalia Amri pada hari ini saya akan menjadi moderator pada sesi kedua pada sesi kedua ini kita akan lebih mengarah ke topik dunia unggas dimana sehari-hari unggas utamanya adalah ayam adalah konsumsi kita baik itu dagingnya maupun juga telurnya nah pada pemateri sesi kedua ini terdapat dua yang membicarakan terkait vaksinasi pada unggas dan juga bagaimana pencegahan dan juga pencegahan resiko dan penularan HPAI Hypatogenic Avene Influenza pada pasar unggas namun perlu diperhatikan bahwa penyampaian informasi tersebut akan sangat mudah dipahami apabila terdapat diskusi yang berjalan dengan efektif oleh karena itu diharapkan kepada pada hadirin untuk dapat memperhatikan dan mengikuti sesi dua ini dengan sebaik-baiknya baiklah selanjutnya saya akan sampaikan beberapa ketentuan pada sesi dua kita sebagai berikut dimana pemateri akan menyampaikan materinya diberi waktu selama 40 menit selama pemateri menyampaikan materi peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi sesi tanya-jawab akan dibuka setelah kedua pemateri menyampaikan materinya ada pun pemateri pertama adalah Profesor Dr. Dr. Hewan NLP Indi dan Mayanti MSI yang akan memberikan materi terkait pencegahan resiko dan penularan HPAI pada pasar unggas sebelumnya saya akan membacakan CV Prof. Indi terlebih dahulu Prof. Indi mengenyam pendidikan dari SD di Sekolah Dasar Negeri Brawijaya kemudian SMP dan SMA di Banyuwangi kemudian lulusan Sarjana Kedokteran Hewan dan Profesi di Universitas Air Langga kemudian memperoleh S2-nya dari Universitas Gajah Mada dan S3-nya di bidang Biomedis Universitas Indonesia Kemudian untuk jenjang karirnya berkarir sebagai peneliti dari tahun 1999 di Departemen Virologi Balai Besar Penelitian Veteriner Indonesia kemudian sekarang menjabat sebagai Kepala Balai Besar Penelitian Veteriner Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan Kementerian Veteriner kemudian fokus utama penelitian adalah Emerging dan Re-emerging Disease Zoonotic Disease Virologi Molekuler Biologi Vaksinologi Imunologi Terutama pada bidang Afian Influenza Untuk hasil publikasinya saya rasa tidak perlu diragukan lagi Beliau memiliki 139 karya tulis ilmiah yang ditulis sendiri maupun dengan penulis lain dalam bentuk buku jurnal proseding ataupun makalah yang diterbitkan dan 35 diantaranya dalam bahasa Inggris H indeks skopusnya adalah 15 dalam gugok skolar kemudian menghasilkan 2 patent granddad 1 rahasia dagang dan juga 7 patent terdaftar lainnya serta 1 hak cipta terkait pelatihan-pelatihan beliau sangat begitu banyak sekali ada pun memiliki rekam manajerial berupa kolaborasi luar negeri dengan beberapa instansi yaitu USCDC biosecurity dan biosafety USE dari FBI biologi weapon kemudian banyak sekali yang sangat tidak bisa disebutkan satu per satu kemudian untuk pendanaan banyak sekali juga dari ACIR project number avion influenza bekerja sama dengan WHO kemudian pilot project untuk AIF wet market contamination kemudian terkait beberapa studi terkait virologi aktif dalam organisasi profesi ilmiah sebagai anggota perhimpunan dokter hewan Indonesia sampai sekarang anggota PERMI perhimpunan mikrobiologi Indonesia anggota himpunan bioinformatika Indonesia anggota asosiasi dokter hewan perunggasan Indonesia dan anggota himpunan peneliti Indonesia ini adalah CV yang sangat luar biasa untuk kesempatannya kali ini saya persilahkan untuk Prof Indi memberikan materi terima kasih dok indah selamat siang semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah sesi siang sesi ngantuk semoga adik-adik semua tetap bersemangat para partisipan yang ada di studium jenelani walaupun sudah berkurang 100 partisipan sepertinya oke terima kasih terutama kepada Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Bidawijaya terutama Ibu Dekan terima kasih Ibu Dekan kiriman papan bunganya juga di di pelantikan saya sebagai profesor maturungan sangat Ibu belum sempat berkomunikasi ini sama Budekan terima kasih sekali kemudian kita sangat senang tentunya kita sangat senang sekali karena kita memang mempunyai kerjasama antara Universitas Bidawijaya Fakultas Kedokteran Hewan dengan Bale Besar Veteriner semoga nantinya Budekan karena mungkin dalam satu bulan ke depan atau dua bulan ke depan kita akan berpindah jaket saja jadi mungkin kita akan dibawah badan riset inovasi nasional jadi mungkin nanti kita nanti nggak tahu nanti kita MOU ulang kita nggak masalah ya nanti kalau misalnya jadi dengan Universitas Bidawijaya dengan namanya nanti pusat riset veteriner jadi agak berubah sedikit di bawah badan riset dan inovasi nasional semoga nanti kita jadi kita nanti kolaborasinya jadi lebih lengkap karena nanti kami di bawah organisasi riset kesehatan jadi tidak di bawah pertanian lagi jadi kita tidak tergabung di kelompok ilmu pertanian tapi di kelompok ilmu kesehatan di Badan Riset Inovasi Nasional jadi tentang kolaborasi dengan vaksin obat kemudian terkait dengan hewan liar itu semuanya mungkin kita akan lebih dekatkan sekali kolaborasi kita karena kita berada di satu rumah yang sama di Badan Riset Inovasi Nasional baik saya mohon izin Bu Dekan untuk memulai sekedar sharing saja ini untuk adik-adik semua yang ada di sini mohon izin untuk share screen Bu Dekan sebagai moderator saya terima kasih dok Indah saya mohon izin untuk share apakah sudah tampak belum ya sudah tampak baru desktopnya Prof saya kok malas sebentar apakah sudah tampak ya belum sudah Prof tinggal di slide show oke terima kasih baik sebenarnya HPAI ini memang sekarang kita tahu ya mungkin sudah agak bosen sebelum terjadinya pandemi membahas tentang vial influenza ini jadi mungkin ada beberapa kita refreshing saja karena bagaimanapun juga penyakit ini masih endemis di Indonesia dan juga menjadi salah satu potensi yang kita waspadai sebagai next pandemi mungkin menjadi suatu pandemi di masa yang akan datang karena kemampuan dia menular dari hewan ke manusia jadi ini yang masih kita waspadai tentunya dan apa yang sudah kita pelajari bersama bahwa memang risiko yang cukup tinggi adalah ketika ada point of meeting antara hewan dan manusia apapun itu itu penyakitnya avian influenza ataupun pas apa yang terkait dengan hewan-hewan liar misalnya kelelawar yang dijual di pasar itu adalah salah satu point of meeting antara manusia dan hewan dimana mungkin terjadi spillover adanya penyakit dari hewan ke manusia makanya mungkin ini ada segedar refreshing saja ketika kita tahu HPAI ini tetap avian influenza ini secara patogenisitasnya dibagi menjadi HPAI dan LPAI kemudian pertama kali terutama untuk H5N1 yang diwaspadai sebagai soonotic diseases diteteksi di Cina kemudian sejarahnya di Indonesia Pak Rono Harjo ini adalah direktur BB Liveet pada zamannya di tahun 280-an itu pernah mengidentifikasi virus LPAI H4N6 dan H4N2 dan ini koleksinya masih ada di Balai Besar Penitian Veteriner di Balai Fat Culture Collection terus kemudian pada itik juga pada burung pelikan dan bebek pada tahun 1983 nah akhirnya sempat kosong berapa lama sampai kemudian di 2003 kita tahu bersama bahwa terjadi wabah penyakit yang pada saat itu kita tahu bahwa menyebabkan banyak sekali kematian dan kemudian wabah ini kita tahu bahwa morbiditas dan mortalitasnya itu hampir mencapai 100% terutama yang disebabkan oleh virus HPAI lalu kita di sebagian lembaga riset veteriner di Indonesia jadi kalau di lembaga pemerintah lembaga riset veteriner satu-satunya itu sudah Balai Besar Pelijian Veteriner jadi ini satu-satunya dan mungkin sekarang akan berganti jaket menjadi di bawah Badan Riset Inovasi Nasional jadi kita mulai meneliti flu burung ini terutama yang halimain 1 di tahun 2003 kemudian kita kemudian mengidentifikasi secara himonhistokimia kemudian itu perkembangannya dari metode PCR kemudian metode bagaimana kita melengkapi karakter dari virus itu mulai dari genome sampai ke bagaimana dia secara biological performance-nya kemudian ini adalah beberapa publikasi yang sudah kita publikasi terkait dengan sejarah bagaimana kita pertama kali rekam jejak kita di per flu burungan jadi ada beberapa kemudian nah ini tentunya adalah dari hasil-hasil research kita yang sudah kita lakukan ini awalnya flu burung ini adalah seperti ini mungkin beberapa bulan terakhir ini ada juga yang muncul kembali kejala-kejala ini walaupun tidak banyak ada juga petiki semacam ini macam kerokan itu mulai muncul kembali di beberapa kejala-kejala yang ada laporan-laporan di pertenakan-pertenakan ayam di Indonesia nah pada saat itu wabah avian influenza itu melombang kedua jadi hampir sama dengan COVID juga jadi sekitar bulan Oktober 2004-2005 kenapa disebut gelombang kedua karena memang pada awalnya masih belum menyerang Sulawesi dan akhirnya pada saat itu terjadilah wabah gelombang kedua yang akhirnya provinsi Sulawesi Selatan yang sebelumnya merupakan daerah bebas menjadi terinfeksi avian influenza kemudian ketika diidentifikasi adalah hasilnya hal 5N1 kemudian ini adalah sejarahnya jadi kita melakukan analisis phylogenetik melakukan menunjukkan bahwa memang isolat-isolat wabah gelombang kedua ini memang termasuk dalam satu kelompok dengan isolat-isolat yang sebelumnya masih dekat jadi mutasinya tidak begitu signifikan sampai akhirnya bahwa ternyata mulai terjadi mutasi itu sekitar hampir satu tahun setelah virus itu diidentifikasi jadi tidak secepat COVID ya COVID itu kan cepat sekali perubahannya dan kemudian melakukan performance pathology-nya juga agak berbeda antara Delta dengan Omicron atau dengan Wuhan strain yang originnya juga agak berbeda nah kalau AI ini hampir agak lebih lambat dibandingkan dengan COVID ini jadi kemudian kita tahu pada tahun 2005 ini terus kemudian kita lakukan mulai spesies tentang yang diinfeksi makin banyak jadi ada dari elang bondol kemudian ada balayang Sumatra ada kakak tua ada elang ada juga ayam Jepang elang ular dan sebagainya sehingga memang rentangnya ini mulai di tahun 2005 dua tahun setelah teridentifikasi mulai banyak bagaimana dengan mutasinya kita amati perjalanan mutasi dari virus avian influenza di Indonesia ini memang pertama terjadinya kita menemukan antigenic drift pada protein influenza kalau misalnya di COVID ada protein spike misalnya seperti itu jadi ini di 2003 di 2006 dan itu sudah menunjukkan dia perubahannya di epitope A dan epitope B jika dibandingkan dengan isolat awal di tahun 2003 jadi kalau kita misalnya membandingkan dengan isolat Wuhan misalnya untuk yang COVID-19 ini nah kemudian virus AI yang hasil hasil research kita yang diisolasi dari punggas yang divaksinasi AI itu mengalami antigenic drift yang cukup ekstensif dibandingkan dengan virus AI yang diisolasi dari ayam yang tidak divaksin AI waktu itu kemudian pada tahun 2007 kita juga menemukan variasi genetik pada PDZ binding motifnya di non-struktural protein NS1 yaitu dia memiliki human motif origin jadi motif human origin yang diduga ini memang berhubungan dengan adaptasi virusnya pada manusia jadi dia jika adik-adik semua melakukan research mungkin ada yang tertarik untuk meneliti bagaimana NS1 dari virus avian influenza ini ketika kita men-sequencing di daerah NS1 dan kita capture di daerah PDZ kita tahu bahwa ini human origin atau avian origin sehingga kita bisa mewaspadai apakah virus ini berpeluang untuk menjadi adaptable lebih adaptasi ke manusia kemudian penelitian kita selanjutnya di era di 2008 kita menemukan sebanyak 62,58% itu virus sudah mengalami mutasi terutama di posisi 27 di mana valin menjadi adeni dan serin menjadi arginin di posisi 31 ini maaf ini salah ya 31 kemudian pada tahun 2011 kita melakukan karakterisasi genetik antara tadi sudah santan disebutkan one head kita lakukan itu bersama dengan balik bangkes kita lakukan identifikasi barengan di mana balik bangkes men-sequencing dari sisi manusianya dan kita melakukan sequencing dari sisi hewannya dan ternyata memang memiliki karakter genetik yang sama dengan penyebab hal tersebut kemudian pada tahun 2007 kita menemukan virus pertama reaksortan di Indonesia jadi virus pertama reaksortan di mana reaksortan ini terjadi antara H5N1 jadi reaksortan itu adalah seketika virus-virus avian influenza itu kan dia poligenik dia mengalami menginfeksi sel yang sama kemudian dia mengalami reaksortan karena apa karena dia mempunyai genom yang segmented ketika terjadi genom segmented kemudian terjadi menginfeksi hal yang sama infeksi sehingga muncul virus reaksortan pertama di Indonesia antara H5N1 dengan H3N2 nah kita awasi di H3N2 nya itu di NS1 nya itu mirip dengan H3N2 virus Hong Kong jadi pada saat itu tahun 2007 3 tahun setelah 4 tahun setelah AI itu teridentifikasi di Indonesia kita menemukan virus reaksortan yang pertama di Indonesia terus kemudian apalagi yang kita temukan kita ternyata bahwa setelah tahun 2010 virus antigen itu sudah merata hampir di seluruh Indonesia dan kemudian kita menemukan kembali di tahun 2014 dan kita menemukannya di mana di pasar jadi di pasar ungas jadi tidak di tidak di peternakan jadi kita mengapa pasar menjadi concern ternyata banyak sekali virus-virus reaksortan di mana virus itu kita identifikasi seperti ini reaksortan kita temukan di sebuah pasar di beberapa pasar di daerah Jawa Timur itu reaksortan antara virus HPAI misalnya H5S1 K21132 dengan virus HPAI LPAI nah ini terjadi ini kita lakukan uji patogenesitas kebetulan karena kita memang kita melakukannya di CDC di USDC di Central History Center di Amerika Serikat di Atlanta dan ternyata memang virus ini mengalami atenuasi jadi virus ini lebih mudah virus reaksortan ini lebih mudah diduga lebih mudah menular ke mamalia tapi dia mengalami penurunan keganasan karena apa karena dia dia hanya bisa menginfeksi lokal jadi tipikal lokal hanya di infeksi di atas saja dia tidak sampai ke sistemik jadi ketika kita identifikasi hasil riset kita adik-adik semua bisa melihat paper lengkapnya di emerging infectious diseases di tahun di sorry di microbes infection ya di situ bisa dilihat bagaimana kita melakukan penelitian mengetahui patogenesitas dari reaksosan virus antara virus H5N1 clad 213 dengan virus low pathogenic avian influenza yang kemudian kita lakukan uji patogenesitasnya pada mencit di CDC atlanta kemudian selanjutnya kita juga menemukan di tahun 2018 2019 sama kita masih menemukannya di labor market jadi dimana virusnya itu H9N2 kemudian gen internalnya itu H5N1 jadi sekarang dengan berkembangnya whole genome sequencing kemudian walaupun tetap saya ingatkan kembali kepada adik semua jangan mengandalkan VGS jangan mengandalkan whole genome sequencing karena goal standar adalah tetap pakai Sanger method karena apa virus ini adalah virus segmented jadi ketika melakukan VGS tetap harus kita konfirmasi dengan Sanger method untuk melakukan analisis genetik nah kemudian kita temukan virus asultan di 2018 dan 2019 jadi dia penampakannya saja H9N2 tetapi ternyata H5N1 di dalamnya dan itu kita lakukan kembali uji patogenesitasnya sekarang sedang dilakukan oleh salah satu peneliti kami yang kebetulan sedang mengambil S2 di di kedokteran universitas Indonesia nah ini LBM tadi sudah saya tanya bahwa dia adalah titik kontak utama antara manusia dan hewan dan menciptakan kondisi optimal untuk transmisi penyakit soonosis dan evolusi patogen penyakit infeksius jadi jika kita melihat membaca dan sebagiannya pasti sebagian besar memang apa point of pertama kali ditemukannya virus-virus baru itu memang beberapa diantaranya adalah virus-virus dari hewan liar yang seharusnya seperti saja misalnya kita tahu tadi banyak sekali yang kita menuduh bahwa hewan liar itu sebagai sumber A sumber B sumber Z penelitian kita bahwa si kelelawar itu sebenarnya dia itu sebenarnya kalau tidak kita utik-utik dia dia punya sistem imunologi yang sangat bagus jadi dia mempunyai sistem imunologi yang unik ketika dia masih di alam bebas virus-virus yang ada di dalam dia itu tidak akan spillover dia tidak akan keluar sebenarnya tapi ketika terjadi pembalakan liar deforestasi terjadi penangkapan dia kemudian dia masuk ke pasar dia mengalami stres di dalam pasar itu misalnya nah di saat itulah kemudian imun dia respons imun dia akan keluar dan menyebabkan patogen-patogen itu akan muncul jadi bagaimana kita jauhkan kontak antara hewan dan manusia hewan liar dan manusia karena ketika dia mengalami stres maka kelelawar yang kita banyak tuduh sebagai sumber dari infeksi dari manusia itu akan mengalami suatu imun jadi kalau adik-adik nanti kita lebih dalam lagi membahas tentang imun bagaimana sistem imunitas kelelawar bisa kita diskusi lebih lanjut bisa kita lakukan di next section mungkin seperti itu baik nah LBM ini memang dilaporkan dapat mengamplifikasi dan mendisiminasi virus ruburung hal 5N1 dimana AI ini ditemukan pada unggas dan permukaan lingkungan di LBM jadi penelitian kita adik-adik bisa melihatnya di tahun 2010 kita kerjasama dengan WHO jadi kita melakukan identifikasi pertama tentang kontaminasi virus AI pada unggas kita menemukan 27 critical point di pasar tersebut yang bisa menjadi titik tular virus AI ke manusia jadi di paper tahun 2010 adik-adik bisa lihat nanti kalau misalnya susah bisa kontak kami di IBAB-LIVAT bisa diperpusatkan bisa menyediakan semua publikasi-publikasi yang terkait kita bisa dalam bantu CD nanti bisa kita sampaikan ke adik-adik semua atau nanti Ibu Dekan atau Mbak Suruti yang biasa kontak saya bisa saya kirimi sehingga kita bisa seringkonek karena kita memang sudah berkerjasama antara UBA dengan WBA-LIVAT nah kemudian terjadinya laporan manusia juga kita kemarin-kemarin tahun 2011 kita lihat ada anak kecil yang dulunya yang dia diajak ibunya ke pasar kemudian dia terinfeksi dan kemudian fatal itu juga kemungkinan mendapat infeksinya di lockdown market waktu jaman waktu tahun 2011-an itu nah memang kemudian karena dia memang terus ini merupakan masalah kesehatan masyarakat penyokit soalisis melibiki tingkat kematian kasus yang tinggi dan memiliki potensi pandemi jika bermutasi menjadi bentuk yang lebih infeksius ini yang selalu kita harus monitor dia memang diam ya sekarang tapi dengan melakukan reasortan reasortan baru apakah dia nanti lebih adaptasi ke manusia kita harus tetap waspada apakah nanti virus ini akan menjadi berpotensi menjadi next pandemi gitu misalnya nah ini adalah beberapa studi menunjukkan bahwa memang LBM termasuk yang di Hongkong yang di China itu merupakan titik pusat dari penularan virus buburu nah bagaimana dengan di Indonesia nah di Indonesia dilaporkan adanya cemaran lingkungan dan infeksi unggas pada LBM oleh virus H5N1 kemudian ada beberapa di China juga pasien yang sakit apakah infeksi H7N9 H5N1 juga disebabkan oleh peparan tidak langsung daripada unggas yang terinfeksi atau akibat aerosol dari proses pemotongan unggas di LBM nah LBM inilah ini menarik sekali juga jadi research sumber dari transmisi mixing dan juga reasortan dari virus AI reasortan ini bisa terjadi antara virus LPAI yang merupakan yang apa inangnya itu inang alaminya ada di bebek ada di unggas air kemudian berkumpul di pasar dan dia bisa mixing dan akhirnya membuat reasortan baru dengan virus HPAI nah penelitian kami ini bisa kita lihat bahwa konstelasi gen di H5N1 reasortan antara terjadi juga di antara antar-between clade jadi H5N1 nya sama tapi clade nya berbeda 2.213 dan clade 2.32 jadi ini adalah konstelasi gen yang sudah kita identifikasi bagaimana mereka coba kita melihatnya dia sepertinya H5N1 tetapi bukan sebenarnya H5N1 clade 2.32 tetapi sebenarnya dia merupakan clade 2.32 seperti ini kita lihat konstelasi gen yang hitam adalah clade 2.321 sedangkan yang putih ini adalah clade 2.13 ini adalah konstelasi gen yang sudah kita identifikasi hasil dari reasortan yang terjadi di live world market kemudian aspek lingkungan dari dari LBM ini diperlukan untuk program pengendalian avian influenza virus karena ada dua hal pertama lingkungan yang terkontaminasi menjadi sumber penularan virus yang berkelanjutan dimana unggas yang sehat masuk pasar dapat menginfeksi dan orang yang bekerja atau mengunjungi pasar juga dapat terpapar kemudian program surveillance di LBM berdasarkan pengambilan sampel lingkungan ini memang lebih disukai pedagang daripada metode infansi misalnya ambil darah itu kan aduh nanti kan enggak ngelaku ayamnya kalau misalnya kita hanya mengambilnya di chopping board di knife kemudian di waste bin mereka lebih disukai seperti itu tapi hasilnya bisa mencerminkan kontaminasi LBM tersebut kemudian pengendalian LBM ini pengendalian AI di LBM memang sangat penting untuk dapat mencegah penyebaran virus kembali ke petanakan karena memang biasanya orang membeli kemudian dimasukin di ayamnya di rumah misalnya ayam menular ayam-ayam yang lain juga masyarakat dapat terjadi melalui pergerakan ungas hidup produk sampingan ungas yang infeksius dan vomitsnya dari si ungas tersebut jadi program berbasis risiko ini telah digunakan untuk mengendalikan virus peluburung sebenarnya di LBM ini memang sebagian besar adalah foto-foto kami ketika kami melakukan research di LBM nah di sini LBM yang mengimplementasikan program berbasis risiko berada dalam pengaturan sumber daya yang tinggi dimana terdapat peraturan kesehatan masyarakat jadi misalnya ini program berbasis risiko terdapat titik kontrol kritis yang tadi saya bilang critical point-nya untuk mengelola emersenya bahayanya juga CCP ini adalah langkah-langkah dimana pengendalian dapat diterapkan dan sangat penting untuk mengurangi mencegah atau menghilangkan bahaya ke tingkat yang dapat diterima nah ini adalah CCP nah misalnya apa saja CCP misalnya pada receiving bird itu LBM ada di CCP 1 kemudian ada holding birds in cages atau depend-nya itu CCP 2 jadi itu critical point-nya yang kedua kemudian waktu menyembeli healing birds dan bleeding kemudian juga ada di neck breaking dan every section kemudian juga di displaying maps jadi di table display-nya jadi seringkali kita positif pada chopping board jadi chopping board itu apa ya telenan kemudian meja display-nya nah itu salah satu yang merupakan juga critical control point untuk avian influenza untuk pengendaliannya jadi seperti itu kemudian nah ini adalah risk-based program in LBMs jadi kita melakukan apa pembersihan yang jelas kemudian disinfeksi nah yang tidak bisa kita lakukan biasanya adalah periode istirahat ini pasti akan di demo kemudian monitoring atau surveillance nah ini bagaimana kita bisa melakukan ini sebenarnya hanya simple jadi pembersihan desinfeksi periode istirahat berapa lama misalnya untuk meng-off pasar tersebut baru kemudian dilakukan aktif kembali dan tentunya monitoring dan surveillance nah ini karena memang ayam adalah spesies yang paling umum dijual di LBM jadi ada peluang untuk mengurangi jumlah ungas yang terinfeksi masuk ke LBM dengan mengecualikan hewan ayam yang sakit nah ini adalah yang tadi critical control point CCP 1 itu adalah saat penerimaan ungas ke LBMs pedagang harus menolak hewan ayam yang sakit CCP 2 berarti pemisahan flok diperlukan untuk mengurangi penyebaran virus ke dalam LBM terutama untuk LBM yang memelihara ungas selama beberapa hari atau menjual ungas hidup pada konsumen jadi kan ada yang di-keep ya berapa hari di kandang di pasar tersebut kemudian CCP 3 pemotongan harus dilakukan setidaknya 2 meter dari zona penyimpanan dan penjualan ungas untuk menjaga konsumen dan ungas lainnya dengan jarak aman dari proses penyembelian CCP 4 mengurangi kontaminasi pada langkah pembersihan organ ungas jadi saat jeruannya dibersihin itu itu kan rawan kontaminasi kemudian CCP 5 mengurangi kontaminasi pada titik penjualan jadi di CCP 1 ungas masuk ke LBM dari berbagai sumber ungas dapat masuk ke LBM yang terinfeksi virus AI 5.1 kemudian juga beberapa spesies seperti ayam akan menunjukkan gejala pada umumnya dalam 2 hari setelah infeksi dan kemudian sebagian besar populasi akan mati tetapi spesies lain seperti bebek dan asam mungkin dia tidak akan menunjukkan gejala dan tetap hidup sehingga memang tidak ada dokumentasi rekoding sumber ungas dan tidak ada juga rutinitas pemeriksaan kesehatan ungas yang masuk LBM itu kenyataan yang kita alami kemudian jika pemeriksaan menunjukkan ada penyakit di antara flok penjual harus menolak flok dan memberi tahu kepala pasarnya misalnya sehingga otoritas pertanian otoritas kesehatan hewan sentempat dapat melakukan tindakan pengendalian wabah tapi hal itu pernah sih kita lakukan waktu itu di Solo waktu itu terjadi terjadi beberapa hewannya yang terinfeksi hal 5N1 bagus sekali wali kota Solo waktu itu langsung melakukan pemusnahan dan kemudian melakukan penutupan dan setelah itu tidak diperbolehkan lagi menjual hewan liar di dalam pasar jadi itu yang salah satu pengalaman yang mendapat yang sangat berharga sekali bagi kami ini adalah salah satu contoh bagaimana peran dari pemerintah kota pemerintah daerah itu dalam mengendalikan penyebaran virus itu di masyarakatnya kemudian sisi P2 jadi begitu kelompok unggas masuk ke dalam kandang ada peluang virus menyebar di antara unggas yang dipelihara kemudian yang ini yang harus dilakukan adalah memang penjualan harus memisahkan flok yang baru masuk dan juga dari sumber yang berbeda-beda tapi ya susah ya kan di dalam pasar kemudian juga menambahkan panel di antara kandang yang ditumpuk untuk menjegah kontak dengan unggas menambah misalnya jumlah botol minumnya melakukan pembersihan harian untuk menghilangkan kotoran dan kotoran dari kandang sebelum kawanan unggas berikutnya masuk CCP sorry CCP 3 langkah selanjutnya dalam alur kerja adalah membunuh dan mengularkan darah unggas selama proses ini jadi ini pastu penyembelihan mengepak di sekitarnya dapat menghasilkan droplet tentunya yang membawa partikel virus dan jadi karena tetesan ini memang besar jadi mengontaminasi dalam satu meter dari sumbernya ini berdasarkan WHO 2007 ini penting untuk menjaga konsumen dari unggas lain dan jarak yang aman dari proses penyembelihan kemudian jika jarak tidak memungkinkan karena tata letak dan ukuran OBM opsi lain adalah memasang penghalang fisik yang mudah dibersihkan seperti plastik yang untuk mencegah percikan ke area yang lain sisi P4 pengeluaran jeroan itu ya jadi ketika langkah penyembelihan kemudian mengeluarkan jeroannya jadi ini mengakibatkan tumpahan fesis kita tahu bahwa fesis itu selain juga mengandung bakteri jika dia memang terinfeksi avian influenza juga menjadi sumber penularan ke permukaan lingkungan nah terkait dengan hal itu pemukaan yang terkait dengan pemotongan seperti meja display-nya kemudian tolunannya itu termasuk yang paling terkontaminasi jadi dari hasil research kita memang yang sering positif itu di daerah itu meja display dan juga tewanan kemudian mekanisme untuk mengatasi CCP ini adalah dengan apa dengan memberikan kelihatan teknis tentang teknik pemotongan yang tepat kepada penyembeli dan menyediakan mereka alat untuk mengeluarkan isi yang sederhana namun tepat nah terus kemudian juga melakukan pembersihan secara regularly dengan deterjen setelah pengeluaran jeroan itu semua kemudian CCP 5 CCP 5 daging itu kemudian kan dipajang di meja nah surveillance menunjukkan bahwa zona penjualan sering terkontaminasi virus H5N1 nah itu yang mungkin banyak sekali ibu-ibu kita yang di pasar itu kita milih-milih itu kemudian kita tidak nyangka kita habis pegang kemudian pegang hidung kita kemudian muka kita yang mungkin nanti akhirnya bisa tertular dari penyakit tersebut kemudian pembersihan efektif sekali untuk menghilangkan virus influenza dari permukaan lingkungan jadi sudah kita teliti jadi CCP 5 ini dapat dikelola melalui pembersihan harian dengan deterjen dari permukaan ini jadi semua sisa dan kotoran yang terlihat harus dihilangkan dan dibuang di zona pembuangan limbah untuk mengurangi potensi penjemparan lingkungan ini adalah salah satu ini ada di paper-paper kami silahkan saja jadi kami hanya berbicara tentang fakta dan yang sudah kita lakukan kemudian ini adalah beberapa bagaimana kita memanage fasilitinya supplier jadi mungkin bisa dibaca saja nah intervensi lebih lanjut dalam rencana pengendalian di LBM pertama jelas meningkatkan biosekurity pengetatan kontrol perdagangan dan biosekurity di LBM kemudian tadi sudah banyak sekali berbicara dengan One Health saya tidak perlu mengulang lagi bagaimana mengkoordinasikan lintas sektor dalam pengendalian wabah AI ini terbukti sudah kita lakukan dengan waktu itu dengan antara kementerian pertanian dengan kementerian kesehatan dalam melalui pendekatan One Health ini dalam menyelesaikan beberapa kasus avian influenza pada beberapa tahun yang lalu kemudian meningkatkan kapasitas sistem veteriner dan kesehatan masyarakat jangka menengah dan jangka panjang jadi kesimpulannya adalah pengendalian AI H5N1 pada LBM sangat penting sebagai bagian dari strategi pengendalian penyakit pada unggas dan juga untuk mengurangi risiko infeksi pada manusia program berbasis risiko berfokus pada penjegahan pengambilan mengambil pendekatan bottom up yang menerapkan variabilitas dalam konteks dan proses dan mudah diterapkan demikian adik-adik semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada dok indah sebagai moderator baik terima kasih terima kasih prof indi terkait penyampaiannya tadi sudah dijelaskan sekali bahwa dari tahun 1983 sudah ada AI kemudian sampai 2022 dimana mau abah lagi pada tahun 2003 kemudian terkait pencegahan risiko dan penularan HP AI pada unggas sini-sini saya menyimak banyak sekali CCP-nya mulai dari tahap CCP-nya 1, 2, 3, 4 hingga CCP-5 selanjutnya adalah mungkin istirahat sejenak 10 menit kemudian kita akan lanjutkan ke pemateri kedua yaitu Prof. Igusti Ngurah Kadem Hardika Prof. Igusti sudah join mungkin untuk tim IT bisa memutar video bisa memutar video terlebih dahulu sambil kita istirahat 10 menit untuk merelaxkan mata kita dari blue light atau dari cahaya laptop dimana dari jam 8 sampai jam 12 selamat datang Prof. Mura masih kemute Prof. Mura selamat siang Mbak Indah selamat siang juga Prof kita mulai 10 menit lagi Prof kita akan menyetel video terkait dari FKO Indonesia Zambrut katulis tiwanan indah, tapi dibalik pesonanya, Indonesia terancam berbagai penyakit termasuk penyakit menular baru dan zoonosis. Pertambahan penduduk dan pembangunan membuat risiko munculnya penyakit menular baru. Deforestasi, perubahan ekologi, intensifikasi pertanian dan peternakan, perubahan penggunaan lahan, dan perubahan iklim merupakan faktor pemicu terjadinya penyakit menular baru yang semakin meningkatkan risiko adanya penyakit ini di Indonesia. Jadi Indonesia ini merupakan salah satu negara di Asia yang merupakan hotspot untuk terjadinya penyakit menular baru atau disebut New Emerging Disease. Sehingga diperlukan suatu tindakan atau suatu pencegahan untuk mengatasi hal-hal tersebut. Penyakit menular baru adalah penyakit yang muncul pertama kali. Penyakit yang muncul kembali dengan insidensi yang tinggi. Penyakit yang muncul di area baru atau geografi baru. Dan penyakit umum tetapi menyerang spesies inang baru. Sementara zoonosis adalah penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia dan sebaliknya. Indonesia punya pengalaman buruk terkait zoonosis dan penyakit menular baru, terutama flu burung. Tak ingin wabah flu burung terulang dan munculnya penyakit menular baru dan zoonosis lainnya, pemerintah melakukan langkah pencegahan dengan menerapkan pendekatan konsep One Health. One Health adalah upaya kolaborasi berbagai disiplin ilmu lintas sektoral. Baik itu dokter, dokter hewan, petugas kesehatan masyarakat, ahli lingkungan hidup, serta pembangku kepentingan lainnya untuk mencapai kesehatan yang optimal bagi masyarakat, peternakan, satwa liar, dan lingkungan hidup. Konsep One Health mulai diperkenalkan sejak tahun 2004 dan mulai diperkenalkan ke Indonesia sejak tahun 2007 sebagai bentuk pendekatan dalam mempersiapkan terjadinya pandemi. Pendekatan One Health kemudian berubah menjadi sebuah gerakan untuk mengajak semua sektor dan berbagai disiplin ilmu untuk bekerja bersama dalam menjaga kesehatan, baik kesehatan hewan, lingkungan, dan kesehatan manusia. Pembangunan kapasitas One Health dilakukan melalui beberapa tahapan. Mulai dari advokasi dan membangun komitmen tiga sektor terhadap pelaksanaan One Health yang diikuti harmonisasi program peningkatan kapasitas One Health. Implementasinya diikuti pemilihan daerah pilot atau percontohan. Tujuannya untuk mendemonstrasikan pelaksanaan One Health di tingkat lapangan. Lokasi percontohan itu adalah Bengkalis di Provinsi Riau, Boyolali di Jawa Tengah, Ketapang di Kalimantan Barat, dan Minahasa, Sulawesi Utara. Kunci sukses pendekatan One Health adalah kerjasama lintas sektor dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular baru. Sebelum One Health memang sudah jalan kolaborasi tiga sektor terkait, terutama dengan lintas pertanian, namun terkesan memang agak lambat. Agak lambat karena masih terkotak-kotak mengenai pemahaman mungkin, atau mungkin masih ada perasaan ego sektoral yang masih belum satu visi, yang harus paham tentang penyakit laksanaan kasus kasus yang belum paham. Peserta pelatihan adalah petugas dari tiga sektor, yakni sektor kesehatan manusia, sektor kesehatan hewan, dan sektor kesehatan lingkungan. Pelatihan ini merupakan harmonisasi program peningkatan kapasitas One Health. Harmonisasi juga termasuk mekanisme kerja dalam pencegahan dan penanganan penyakit, terutama untuk penyakit zoonosis dan penyakit menular baru. Siap-siap karena dia akan mulai salayan. Ini kita manage kalau orang kita tidak terlalu banyak, kita ambil babi langsung ditumpangkan di tembok. Sudah, dari sini kita mau ambil sampel biasanya lebih mudah. Dalam pelatihan, peserta diajak menyamakan persepsi, kesehatan manusia juga tak lepas dari kesehatan hewan, dan juga kesehatan lingkungan. Mereka dilatih mengenali ciri dan gejala penyakit zoonosis. Peserta juga diajak turun ke lapangan, mengamati langsung interaksi manusia-hewan lingkungan yang berpotensi memunculkan penyakit menular baru dan zoonosis. Sekaligus dilatih pengambilan sampel saat ditemukan tanda-tanda penyakit zoonosis di wilayahnya. Terakhir, peserta juga dilatih melakukan simulasi penanganan wabah. Selain peningkatan kapasitas teknis, yang tak kalah penting adalah membangun strategi komunikasi yang efektif antar sektor dan publik dalam proses pencegahan dan penanganan wabah. Membangun platform sistem informasi antar sektor dalam meningkatkan sensitivitas deteksi dini, pelaporan dini, dan respon dini. Terakhir, pengembangan pedoman koordinasi intersektoral untuk pencegahan dan penanggulangan wabah. Selama ini kan kita biasanya kerjanya sendiri-sendiri. Tetapi dengan adanya kegiatan ini, itu terdiri dari tiga sektor, di mana kita juga bekerja sama dengan kesehatan masyarakat, kemudian dengan dalam hal ini bagian kehutanannya itu BKSDA, atau yang bertanggung jawab di Resol yang ada di Minahasa. Sebagai penyuluh, saya mempunyai tanggung jawab moral ketika saya mengetahui betapa bahayanya penyakit soonosis yang sedang dan bisa saja ada di alam saat ini, dan ada banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang penyakit soonosis. Lewat program ini, kita menjadi tahu dan banyak hal yang kita dapatkan, kita pelajari, sehingga kita mampu mengambil langkah-langkah dan tindakan-tindakan untuk pencegahan atau untuk tindakan-tindakan lainnya. Sangat banyak yang menunjang, terutama dalam hal kerjasama lintas sektor antara KESMAS, KESWAN, dan SATLI dalam menangani kasus penyakit soonosis di lapangan di wilayah kerja kami, terutama dalam pendekatan 3E, early itu, dan komunikasi dan kolaborasi kami di lapangan. Sejak dimulai tahun 2015, pelatihan One Health mencatat hasil mengembirakan. Penerapan One Health yang efektif dan berkesinambungan diharapkan dapat menekan ancaman penyakit menular baru dan zoonosis di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Baik, terima kasih tim Panitia atas tadi video dari FAO menjelaskan bahwa sangat penting sekali terkait One Health di mana dari kementerian bergabung untuk demi kepentingan manusia untuk menghindari berbagai macam penyakit, utamanya adalah penyakit zoonosis. Tadi sudah sangat dijelaskan bahwa salah satu pencegahan jakit zoonosis itu mungkin adalah vaksinasi GEPROF. Jadi pada tema kali hari ini, kita akan membahas terkait vaksinasi pada unggas yang akan disampaikan oleh Prof. Igusti Ngurah KD Mahardika yang berasal dari Universitas Udayana. Sebelumnya, saya akan membacakan terkait CV ataupun kurikulum TTE dari Prof. Igusti Ngurah KD Mahardika. Prof. Igusti Ngurah KD Mahardika lahir pada tanggal 27 Oktober 1963 di Bali, Indonesia. Kemudian sudah menjadi dosen di FK Universitas Udayana pada tahun 1989 sampai dengan sekarang. Jadi jika di total sudah hampir 34 tahun menjadi dosen. Kemudian menamatkan pendidikan S3 di Jerman dalam bidang virologi di Universitas de Justus Lieberg University pada tahun 1992. Kemudian beliau juga adalah ketua pusat unggulan Universitas Udayana dari Indonesia Biodiversity Research Center atau yang disingkat sebagai IBRC. Kemudian sebagai pendiri dan juga Kepala Biologi Medis dan Molekuler Hewan Laboratorium Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, fokus bidang keilmuan adalah dalam mata pelajaran virologi, imunologi, dan biologi molekuler, dan juga bioinformatika. Terkait kunjungan akademik, saya rasa sudah banyak sekali visiting scholar di Florida, State University Amerika, visiting scholar di Yucle, dan Kansas State University. kemudian mengunjungi ilmuwan di Kansas State University, University California Los Angeles, kemudian Children's Research Hospital Memphis, Tennessee AS, yang didanai oleh NIAD, N-I-A-D-I Center for Excellence untuk penelitian dan pengawasan influenza. Kemudian juga beberapa kunjungan akademik di Australia dan juga di Jerman. Terkait H-Index Kopus, H-Index Kopus beliau adalah 12 dengan banyak sekali publikasi yang melebihi dari 40, baik itu publikasi internasional maupun publikasi nasional. Publikasinya lebih banyak kepada bidang virologi sesuai dengan fokus keilmuan, baik itu avian influenza, kemudian ada juga terkait bakteri, terkait streptococcus suis pada babi, kemudian terkait epidemiologi juga terkait fol adenovirus di Indonesia, kemudian ada juga terkait jurnal membahas terkait flu avian influenza pandemi. Banyak sekali publikasi dari Prof. Igusti Ngurah Kademahardika. Selanjutnya, saya akan memberikan waktu dan kami persilakan kepada Prof. Igusti Ngurah Kademahardika untuk memberikan materi terkait vaksinasi pada unggas. Terima kasih dok Indah. Jadi selamat siang para mahasiswa, dan juga PPDH dosen di Universitas Prawijaya, dan juga pihak lain yang masih online. Selamat siang, saya Mahardika dari Universitas Dayana Bali. Sehari-hari memang bidang saya virologi, tapi juga belakangan juga menyentuh bidang lain yaitu mikrobiologi umum dan biodiversity keanekaragaman hayati sama laut terima kasih sekali lagi undangannya dan mohon izin saya sharing screen saya powerpoint dulu brawijaya uni braw saya diminta untuk memberikan judul presentasi atau paparan materi vaksinasi unggas tentu bicara vaksinasi unggas ini bisa satu semester ini jadi bidangnya luas sekali sementara waktunya hanya sekitar 40 menit atau saya usahakan 30 menit sehingga nanti banyak punya resmi saya mungkin membicarakan peluang peluang dan perspektif bahkan itu yang ingin saya baca ini terkait dengan fenomena yang harus kita hadapi yaitu antibiotik antimicrobial resistance ini sehingga ya vaksin mesti menjadi jalan keluar di samping bahan-bahan lain nanti mungkin saya akan promosi di 1-2 slide bagian terakhir saya akan promosikan apa yang kami lakukan adalah produksi lactoferrin untuk covid aditif pada hewan dan saya cuba juga berbagai hewan pada unggas pada mencit pada kelinci pada babi dan sangat responsif dan tidak memerlukan antibiotika sama sekali jadi antibiotika sudah bisa dikeluarkan dengan mengganti bahan yang lebih yang sifatnya alami mungkin terakhir nanti saya promosikan saya sekali lagi ingin mendorong mendorong calon dokter hewan mahasiswa maupun calon dokter hewan muda dan juga teman-teman peneliti untuk mencari inovasi baru mengembangkan inovasi baru dalam vaksin vaksin pada unggas yang harus dilihat bahwa dengan masa life cycle atau daur hidup yang pendek yang tidak mungkin sebetulnya diberikan vaksinasi setiap hari jadi ada challenge di sana dan juga ada peluang untuk menghasilkan inovasi baru dalam pengambangan vaksin modern sehingga tetap sesuai dengan apa namanya kajian kita dalam bidang dalam kedokaran hewan yang inti ujung-ujungnya adalah hewan produksi pun layak mendapatkan apa namanya artinya dia memang dipelihara dengan cara baik dengan saya manusiawi jadi saya kira saya ini singgung saja ini tabel lama jadi 2011-2012 yang menunjukkan bahwa bagaimana gul jadi pertumbuhan produksi poultry dunia yang memang sangat stabil meningkat terus dan kemudian beef ya sementara beef relatif datar sementara ungkas akan sangat stabil meningkat lebih-lebih belakangan dengan munculnya african swine paper pada di Asia yang sehingga produksi produksi daging babi itu akan drop sekali sehingga peluang sekali lagi peluang luar biasa sekali untuk penyakit untuk ungas sehingga apa namanya kalau ada inovasi-inovasi baru untuk mengatasi masalah perungasan pasti akan mempunyai peluang pasar yang luar biasa jadi sesuai dengan motto pendidikan yang kita lalui yaitu manusia meriga satwa swaka jadi mengakti kepada kepentingan manusia melalui dunia hewan jadi ada peluang kewantiasan sekali nah untuk sebelum bicara tentang vaksin saya akan singgung sedikit tentang avian immune system ini hanya replacement saja bahwa sistem kekebalan ayam atau unggas itu berbeda dengan sedikit berbeda dengan remalia misalnya tidak memiliki limb node kemudian jumlah sitokain dan simokain satu interleukin yang vital dalam komunikasi sel-sel perkahanan itu tidak sama dengan pada mamalia dan kemudian yang kedua adalah immunoglobulin yang mereka punya adalah immunoglobulin G yang bisa mempunyai empat konstan region dari apa nama heavy chain nya tapi kemudian bisa terum ketid bisa terpotong sehingga disebut sebagai immunoglobulin Y kemudian mempunyai helderian gland yang vital sekali dan bisa menjadi target vaksin target vaksin yang bagus sekali untuk pada unggas kemudian perbedaannya di saya kira Bursa Fabricius unik sekali pada unggas kemudian yang lain-lain saya kira sama tapi kemudian limnode hanya ada kemudian pada mamalia tidak pada unggas kemudian sedangkan yang lain di sini anatominya Bursa Fabricius kemudian Cymus Kemudian Hedrian Glan Timus itu berbeda sedikit dengan mamalia sedangkan pada unggas itu timus pada dewasa itu juga berfungsi sebagai organ liquid sekunder di tempat konfrontasi dengan agent atau materi asing substansi asing kemudian ada Hedrian Glan yang ada di sekitar mata yang ini yang ini mesti tahu bahwa targeting mentargetkan ketes mata misalnya faktor ketes mata tidak hanya pergi ke taluran penjelahan tapi juga akan langsung menginduksi pelenjar liposid atau jaringan limpoid yang ada di dalam pelenjar Hedrian nah di samping itu ada yang disebut dengan Bulk Bromptose Associated Lipoid tisu jadi bukan sebagai limb node bukan organ yang sangat distinct yang sangat jelas berbeda dengan jaringan tapi dia sebagai jaringan jaringan Bulk kemudian Gulk asosier Lipoid isu yang juga nanti saya tunjukkan di lempeng payer kemudian ada Mechel di vertikulum kalau manusia mungkin disebut dengan usus buntu tapi ini juga ada pada Mechel di vertikulum pada Ugas itu masih stabil dan itu juga berfungsi sebagai jaringan limpoid ini contoh eksperimen vaksin H5N1 misalnya dengan faktor adrenovirus yang menginduksi dengan jelas sekali aktivitas produksi antibody aktivitas liposid di renjar herderia ini sekali lagi kita dokter atau calon dokter ini juga merupakan target yang sangat baik baik sekali dalam pengembangan vaksin pada Ugas satu poin lagi bahwa dalam 10 tahun terakhir terjadi shifting jadi saya tidak buat slide nya bahwa kulit mamalian kulit unggah itu merupakan organ limpoid yang terbesar jadi kulit itu sebenarnya merupakan organ limpoid dengan sel-sel dendritic yang bersebar seluruh kulit sehingga dari sana kita harus paham kesehatan kulit kesehatan kulit mamalia kesehatan kulit lungas itu akan menjadi penting sekali dalam aspek kesehatan hewan jadi dalam pengembangannya mungkin penyakit-penyakit yang menyerang kulit kemudian akan menyebabkan gangguan imunosupresi sekali lagi di samping penyakit-penyakit limpoid yang kita kenal juga kulit adalah organ limpoid yang berbesar pada mamalia maupun pada ungas kemudian pada ungas belum banyak disentuh ini jadi ada area baru kalau mau riset bagaimana aktivitas induksi sel limpoid pada ungas baik oleh penyakit maupun oleh vaksin ini silakan kalau ada yang berminat mengembangkan ini contoh gambar dari satu paper dari tanur baru dimana mereka mengidentifikasi jaringan-jaringan limpoid di berbagai organ jadi ini asosier limpoid tisu pada ungas paring limnode limpoid tisu limpoid tisu yang pada cervical osophagus yang berbeda ini kita juga di sini kemudian ada yang sebut dengan osophagal tonsil tonsilnya itu ini yang jelas sekali ada uangnya ini yang 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 kedua ini adalah diperbesar yang pembesaran diperbesar kemudian nomor D ini adalah apa namanya lamina propia pada proventriculus banyak sekali yang ini juga nomor E ini adalah tonsil pilorus di pilorus juga ada jaringan jaringan lembut sekali lagi bicara tentang sistem imun itu harus kita melihatnya samping yang tradisional misalnya sum-sum tulang kemudian limpa kemudian bursa fabricius kemudian timus kemudian saya tambah lagi sekarang ini gel 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 dari gel 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 lembut tisu dan ini yang juga menjadi pemahaman kita dan ini saya kira kalau mau mengembangkan sesuatu vaksin misalnya ingin melihat respon imun tersebut vaksin kita barangkali tradisional kita melihatnya hanya pada respon imun humoral sistemik kita bisa melihatnya di berbagai jaringan 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 limpoid pada ungas yang bergalt maupun balt atau kelenyak sedarian dan bahkan kulit sekali lagi area-area yang yang belum banyak dieksplorasi ini juga kita baru mengembangkan ilmunya tapi masih ada area yang kita bisa eksplorasi dan novelty-nya atau kebaruannya ini kita bisa buktikan saya kira ini apa namanya saya hanya refresh sekali lagi bagaimana sistem imun hewan baik manusia hewan kurang lebih sama vertebrata dan juga ungas dengan sedikit variasi-variasi sedikit berbekan sedikit bahwa sistem imun itu dibuat untuk bagaimana tubuh kita tubuh hewan itu memfilter atau bereaksi terhadap invaders atau bahan asing yang masih bisa betuk virus kakeri parasit atau toxin toxoid kemudian pertama tentu saja adalah non-specific immunity asam lambung kemudian resalti khusus kemudian apa namanya efek persin dan sebagainya kemudian ada apa namanya sel mikroba yang komensal bakteri-bakteri komensal yang ada di dalam usus mungkin dan sekarang ini banyak di eksplorasi orang itu sebagai probiotik alami di sana dan memang itu dan gangguan gangguan terhadap keseimbangan bakteri usus misalnya itu bisa mengarah ke penyakit bahkan bahkan dalam beberapa eksperimen itu mengarah pada cancer tumor jadi ini satu aspek dalam respon imun yang non-spesifik kemudian mulai dengan spesifik kemudian makrovaga jadi makrovaga tapi sekali perhatikan sekali lagi makrovaga ini bisa mempunyai dua sisi pertama memang dia itu menginisiasi respon imun tapi yang kedua bisa juga menjadi kudat progen infeksi progen horse ini unik sekali misalnya pada kasus African 染 fever misalnya yang virusnya tidak memerlukan reseptor sama sekali jadi begitu phagocytosis oleh makrovaga maka makrovaganya menjadi terinfeksi Dan saya kan distemper juga ada fenomena seperti itu di mana makrovakan sebagai kuda trojan, trojan host dari infeksi virus terutama dan juga infeksi-infeksi bakterial yang bersifat intrasitoplasmik, yang selalu bersifat hidup di dalam sitoplasma, yang ketoplasik adalah tuberculosis, DBC, misalnya itu adalah highly associated virus, kemudian juga herpes virus, misalnya itu termasuk virus-virus yang highly associated, ini diperhatikan jadi makrofah, itu kita harus pandang, jadi mohon dilihat, ini saya kompori anak-anak muda, kita bisa melihat di dua sisi, jadi dia sebagai inisiasi dari respon imun, dengan antigen presenting cell melalui MHC-1 maupun MHC-2, kemudian yang ketapi yang ke dalam sisi lain makrofah bisa sebagai kuda trojan, trojan host daripada infeksi, yaitu dissemination atau penyebaran agen neger di dalam tubuh hewan dan manusia. Dengan representasi dengan molekul dalam MHC molekul, MHC-2 kalau makrofah, kemudian dengan sekresi interleukin, jadi seperti komunikasi antar sel, ini memicu CLP helper dan CLP, di sini interleukinnya berperan, jadi kalau ada suatu penyakit yang patogenesis yang mengganggu interferon, misalnya. Ketoklasik adalah COVID-19, gangguan pada interferon itu maka akibatnya adalah sel-bissel tidak akan mampu membuat mengembangkan diri menjadi sel plasma maupun sel memori, jadi tidak mampu seperti itu karena kekurangan interferon, tidak ada interferon. Kemudian juga demikian, tidak bisa tanpa adanya interferon atau gangguan pada interleukin ini, maka ada gangguan juga pada sel, selular mediated immunity, jadi perkebalan yang diperperan tersebut. Ini, sekali lagi saya kalau mau diskusi, menarik sekali ini, sangat menarik bahwa vaksin-vaksin yang modern itu harus dikembangkan dengan pemahaman yang baik pada patogenesis daripada agen penyakit itu. Dan banyak patogenesisnya itu sebenarnya adalah virusnya tidak sendiri, tidak bersifat situsidal, tidak menyembahkan perusakan sel yang hebat, tapi kemudian dia mengekspresikan suatu protein yang antagonis dengan interferon misalnya, sehingga sel CMI, selular mediated immunity, maupun tumoral immunity oleh antibody ini berganggu di sana. Dan kemudian, untuk diketahui, ingat juga bahwa antibody misalnya, sel itu bekerjasama dengan komplement yang pada akhirnya adalah menarik makrofah yang lebih banyak, yang disebut dengan optionisasi. Ini orkestra sistem imun yang kita miliki, dan kemudian any disturbance, setiap gangguan dari komponen-komponen ini akan mempunyai konsekuensi yang besar. Ini misalnya kalau kita bicara tentang gumoro disease, gumoro disease, atau vaksin gumoro yang beredar, yang sifatnya baik yang intermediate maupun yang hot, yang disebut dengan vaksin hot atau vaksin intermediate, itu menyebabkan selalu kerusakan mikrolesien, paling tidak mikrolesien di bursa vapisiun. Sehingga efeknya itu bisa-bisa menjadi panjang. Jadi, sekali lagi, kita bisa melihat bahwa banyak masih ada peluang untuk pengembangan vaksin dengan pemahaman patogenesis dan imunopatogenesis dari suatu agen penyakit untuk membuat kerobosan baru. Ini segera challenge besar dan peluang besar, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia. di pasarnya besar sekali. Jadi, sekali lagi, memahami patogenesis dari suatu penyakit, kemudian dari sana, kemudian kita mendesain appropriate vaksin atau vaksin yang lebih efektif. Saya hanya sengaja persiapan ini untuk merefresh the young brain and young scientist dari Universitas Prawijaya merefresh bahwa kita bisa menemukan, jadi meskipun kita mungkin teknologinya tidak canggih yang dimiliki Cina atau dimiliki Amerika misalnya, kita bisa mengembangkan suatu produk inovatif yang benar-benar novel, itu baru. Peluangnya masih banyak. Jangan berkejelaki. Nah, saya ingatkan kembali bagaimana ontologi daripada respon imun pada ungas. Jadi, Anda perhatikan pada timid formation. Mulai memang terbentuk dari D3. Jadi, pada saat air-glaying, setelah telur mulai di... Sudah di... Belum dirami, gitu. Kemudian, bursa formation dan chemical formation memang sudah terjadi di D3, D4. Dan timus dan D12. Kemudian, bursa sudah selesai dibuat di D14. Jadi, ontologi. Tetapi, kemudian... BIGM sudah ada di sini. Tetapi, kemudian IGY sendiri baru akan muncul setelah dia menetap di 2-1, misalnya. Kemudian, akan mengalami timus dan bursa regression. Jadi, regresi. Bentar dulu, saya gambarnya mengganggu ini. Jadi, kemudian pada 2-3 bulan setelah lahir. Jadi, Anda perhatikan di sini. Kemudian, dari awal itu ada material antibody. Imun respon. Anda perhatikan. Imun respon itu sebenarnya baru mulai D18. Mulai, baru muncul. Tapi, perhatikan. Jadi, kalau pemberian, terutama pada unggas itu sudah mulai diperkenalkan sejak lama yang disebut dengan vaksinasi in ovo. Jadi, vaksinasi yang diberikan pada telur itu biasanya diberikan memang menjelang ayam itu menetas. Karena itu, sekali lagi, itu logiknya demikian. Kalau diberikan di awal, itu akan khawatir ada yang fenomena yang disebut dengan imunotoleran. Imunotoleran. Artinya apa? Ayam menganggap agen penyakit itu sebagai benda asing. Sehingga dampaknya adalah hewan atau ayam tersebut bisa menjadi sumber infeksi baru pada lingkungannya. Karena, apa namanya, bemper untuk menahan replikasi virus atau perbanyakan virus atau bakeri atau parasit di dalam tubuhnya tidak ada sama sekali. Jadi, kalau itu hewan mengalami imunotolerans. Ini praktikan. Jadi, apakah kemudian demikian banyaknya praktik-praktik in ovo. Juga pemberian vaksinasi ideologik. Jadi, umur satu hari itu banyak sekali praktiknya. Vaksinasi di umur satu hari. Tetapi ini kemudian imun responnya sendiri belum major. Yang disebut kompeten. Kompeten mungkin start from 3 weeks. Jadi, disebut imunokompeten. Enggak, imunokompeten artinya respon imun. Itu sudah baik sekali itu 3 minggu. 3 sampai 8 minggu itu mulai imunokompeten. Kalau anjing kucing mungkin batilan. Bawah 3 bulan. Jadi, di bawah 3 bulan itu belum imunokompeten. Sedangkan kalau manusia mungkin balita. Jadi, bawah 5 tahun. Tapi, imunokompetensi manusia misalnya atau hewan-hewan tingkat tinggi. Anjing kucing. Kemudian babi, sapi, dan lain-lain itu dimulai ketika hormon kelamin mulai aktif. Ditandai dengan regresi bone marrow. Regresi dari timus untuk produksi diferensiasi sel imposit B maupun liposit B. Jadi, itu ada sebagai indikatornya. Nah, sekali lagi di sini. Challenge di sini mulai. Apakah benar-benar vaksinasi DOC misalnya? Ada kompromi di sana tentu saja. Kompromi untuk menimbulkan antibody sejak umur satu hari misalnya pada unang. Nah, seberapa efektifnya kompromi ini? Apakah 90% efektifitas ini yang juga perlu kita kaji? Jadi, apakah 100 ekor yang kita vaksinasi DOC itu akan menghasilkan respon imun di 100%? Atau hanya 70%? Atau hanya 60%? Jadi, ini yang kompromi-kompromi ini sekali lagi perlu kita kritisi. Sekali lagi, ujungnya adalah animal welfare. Kekelamanan hewan sehingga produksi ungas itu menjadi maksimum dan tanpa mengganggu proses-proses alam ini. Nah, challenge yang lain dalam pengembangan paksin ungas itu umurnya itu relatif adalah bervariasi. Jadi, kalau broiler misalnya layer maupun broiler mungkin layer itu mungkin sampai 2-3 tahun atau bahkan lebih. Tapi, challenge tentu kemudian di broiler di mana umur hayam itu hanya maksimum 4-5 minggu. Ini yang challenge sekali memang misalnya untuk avian influenza sendiri. Misalnya, banyak penat yang tidak mau vaksinnya. di umur di sana kemudian high risk karena umurnya relatif mudah sudah selesai siklus produksi. Nah, bagaimana kita mendesain vaksin baru misalnya sehingga efektif untuk broiler meskipun diberikan pada umur yang sangat mudah. Sekali lagi, ini peluang di bayar. Nah, penyakit ungas yang penting ini saya listkan. List dari Manual of Diagnostic Test and Vaksin for Terrestrial Animals. Silakan, itu buku standar saya sejak mahasiswa. Kalau mau cari apa namanya gold standard standar yang digunakan oleh FAO dalam menangani dan juga dalam vaksin itu ada di sana. Avian Chlamidiosis misalnya, Avian Infectious Browneitis, Laryngotrahitis, Avian Influenza, Mikroplasma, itu menjadi penyakit penting oleh FAO, Tuberculosis. Kita mungkin tidak bersalah. Dark Virus Hepatitis, we don't know yet apakah ada di Indonesia. Fall Cholera, seberapa besar efeknya. Sekali lagi, banyak yang belum dipajari. Fall Pox, kacar, kemudian pulurum, Infectious Brousal Disease, Marex, Newcastle, dan Turkerinutrahaeris. Jadi, ini listnya yang dianggap apa namanya, yang listed di FAO. Nah, di samping penyakit unggasnya, standar-standar produksi vaksin, standar diagnostik, standar pengerjaan, itu ada di buku ini. Jadi, silakan. Jadi, mahasiswa, ini saya anggap, saya wajibkan, tidak perlu busing-busing mencari buku standar, standar tentang suatu penyakit di sana, cari saja manual of diagnostic test dan vaksin for forestry animal. Ini terlalu di-update, dan bisa kita, bisa download free. Dan itu standar. Jadi, kalau misalnya, cari literatur tentang masalah mikroplasmas, masuk mosi, sebetulnya, go there. Pergi ke sana. Itu standar dunia. Dan saya kira, itu juga ada penyakit-penyakit, ada beberapa yang saya list di sini, misalnya, chicken infectious anemia, kemudian E. coli, kemudian ada avian adenum virus, baik yang IDS-76, inclusion body hepatitis, kemudian Ercorrhiza, Afribacterium Paracallinarum, Koksidia, banyak sekali malaria, jadi banyak sekali masih yang unlisted. Tidak list. Silakan. Ada paper dari MDPI, itu adalah special issue on ultra vaccine. Saya berikan di sana link-nya, bagaimana pengembangan-pengembangan vaccine modern, yang terjadi dalam tahun-tahun terakhir ini, untuk unggas. Silakan, saya tidak akan detilkan hal itu dalam kesempatan yang luar biasa ini. Silakan. Jadi, ada pertanyaan, kemudian, bagaimana kita mengembangkan vaksin-vaksin terhadap ini. Jadi, bagaimana hewan harus kita vaksin misalnya terhadap 10 atau 20 atau adalah 10 sepalu agen penyakit penting saja misalnya. Sehingga, belum lagi dibolster, diulang, mesti kemudian ini akan menyebabkan burden, beban berat bagi kesedihan hewan di sana. Nah, bagaimana ini kita mengembangkan vaksin modern di masa depan, barangkali juga menjadi challenge, ada challenge yang luar biasa. Ada peluang dan ada challenge yang besar. Dan, bagaimana vaksin unggas saat ini saya kira paling banyak adalah inaktif, vaksin mati, biasanya dengan adjuvan, adjuvannya biasanya mineral oil, minyak mineral, kemudian ada yang live, baik yang live itu baik misalnya natural virulent strain, misalnya lasota, kalau pergi ke Pelawesi, perhatikan, jangan menyebut lasota di sana, itu jorok itu artinya di sana. Kemudian bisa juga atenuasi, memang tidak jadi atenuasi dengan kultur yang ekstrem, berkali-kali di pasat berulang, dan biasanya dibuat dengan kondisi yang tidak alami, misalnya dikasih apa namanya antibody monoklonal, misalnya sehingga ada eskrip mutan, mutan-mutan yang keluar dari yang muncul, yang sehingga kemudian bisa virulent. Kemudian ada natural virulent dari spesies yang berbeda, misalnya dari Turki, dari Kalkun, herpes virus Kalkun dipakai untuk herpes virus ayam, itu juga bisa jadi bisa rakam seperti itu. Kemudian bisa rekombinan sektor, jadi ini yang mungkin modern sekali, yang biasanya menggunakan Faschina virus, virus POP, virus FACAR, NDV lasota. Jadi eksperimennya luar biasa, sudah banyak sekali, tetapi untuk bisa kemudian menjadi publik produk dari di pasar, rupanya lama. Dan apalagi Indonesia. Indonesia ini sulit sekali kalau live vaksin yang berasal dari rekombinan sektor. Karena dianggap sebagai GMO, jadi Genetically Modified Organism. mungkin perlu izin yang lama. Tapi ini jalan kita tentu saja tantangan kita mungkin adenovirus misalnya. Baru misalnya seperti why not kenapa kita tidak kembangkan vaksin berbasis faktor adenovirus misalnya mirip AstraZeneca. Saya sudah sedang kembangkan juga di Bali untuk ASS dengan faktor adenovirus. Tapi sekali lagi ini akan menjadi masalah di Indonesia untuk izinnya, perizinan, karena dianggap sebagai Genetically Modified Organism. vaksin subunit yang mengandung adjuvan itu juga peluangnya ada dan juga dalam berbagai banyak vaksin sudah untuk unggas juga sudah mulai paling tidak dibuat eksperimennya tapi memang untuk produk yang komersial barangkali belum banyak terdapat di pasar. Kemudian DNA mRNA plus adjuvan dan jadi DNA vaksin juga sangat apa namanya visible dikembangkan di kemudian hari karena untuk unggas berantali dan juga bisa dalam eksperimen saya bahkan bisa diberikan secara oral karena sekali lagi tidak mengandung agen penyakit mungkin sudah bisa dikembangkan edible vaksin dari dulu dikembangkan orang jagung misalnya mempunyai gen membawa gen ND atau AI sehingga pada saat ayam makan jagung dia sudah terpesin tubuhnya tervaksin sendiri tapi pasar sekali lagi eksperimennya banyak sekali termasuk berbagai hewan dan manusia tetapi somehow sampai sekarang belum ada di dalam pasar sulit tapi sekali lagi teoritis edible vaksin jadi vaksin yang dari makanan dari pakan jadi karena manpakannya yang dirubah rekomendan DNA kemudian sehingga mempunyai antigen atau protein tubuh vaksin cara pemberian bisa single injection multiple injection ada dua tiga kali ada in ovo kemudian air spray jadi spray atau tetes apa namanya spraying di ruangan tertutup terutama drinking water lewat minuman tetes patah dan tetes gitu sekali lagi itu seperti tadi organ limpoid yang menjadi target itu sepanjang bark bronchus associated limpoid tisu kemudian bisa gas gas associated limpoid tisu itu yang tidak hanya menuju ke misalnya ke bursa profisius ke limpa jadi ada peluang banyak lagi untuk untuk pemberian keunggulan ada keunggulan kelemahan yang faksin aktif mas faksin aktif tapi misalnya baik yang alami maupun yang apa namanya attenuated atau yang deketor virus sektor baik kemudian virus faktor yang lain adenovirus atau vaksin aktif biasanya mempunyai keumulan prosesnya rendah sehingga produksinya lebih sedikit kemudian biaya produksi tidak perlu adjukan reaksi tapi tidak menyimpulkan reaksi hepersensitifitas menginduksi interferon dan kekebalan mukosa yang sangat baik biasanya produksi yang lebih mudah cara pemberian mudah bisa dengan tetes mulut tetes mata, kemudian tetes hidung dan kemudian spray sedangkan vaksin aktif itu biasanya keuntungannya tidak mudah merusak terlalu penyimpanan tidak pernah menyebabkan penyakit dan tidak ada kontaminasi organisme hidup tidak ada plus minus di sini jadi ini yang mesti menjadi perhatian kita, kalau mengingin menginduksi long life immunity di kekebalan yang lebih panjang maka vaksin aktif sebenarnya menjadi pilihan tetapi apa namanya kalau short life apa namanya kalau virusnya sendiri tidak ada yang alami tidak ganas ada semuanya virulan maka pilihan menjadi vaksin inaktif silahkan nanti inaktifasi inaktifasi biasanya dengan formaldehid 0,01% ini yang rutin dan saya kira yang sekarang ini mengarah ke beta-profiolakton tapi memang lebih bagus tapi sangat baik dan terlalu mahal formaldehid ini yang murah tidak hanya saja memang konsentrasinya harus seminimum mungkin sehingga tidak terjadi denaturasi protein cukup denaturasi asal nukleah seperti itu jadi dan perlu dilakukan uji residu formaldehid jangan sampai formaldehidnya kemudian masuk ke dalam tubuh hewan ajufan berbagai macam ajufan yang dikembangkan orang yang dulu alum maupun minyak mineral ini yang sekarang banyak dipakai ini adalah hanya berfungsi untuk depo depo antigen depo kemudian imunostimulatory yang biasanya misalnya mengandung yang disebut proin adjuvan mengandung apa namanya basilus BCG tapi ini juga ini juga peluang bagus kita mengembangkan imunostimulatory yang mengandung propionibacterium acne misalnya propionibacterium anaerobic cyanobacteria misalnya kalau dikembangkan itu ini juga ada peluang untuk menstimulasi makrofak sebagai imunostimulatory membentuk partikel liposum ini partikel dan juga iskom imunostimulatory kompleks ini masih sifatnya eksperimen saya kira ini masih eksperimen teoritis luar biasa tapi mungkin untuk produksi tidak ini ini yang bermakna demik demik terima kasih terima kasih